Si Nianmo berdiri sambil mengeluarkan token hijau dan meletakkannya di atas meja batu di depannya. Ini adalah token penguasa istana pedang petir yang ditinggalkan oleh ayahku. Mungkinkah aku bahkan tidak bisa duduk di sini dengan token ini? Sebelum lelaki tua tanpa janggut itu sempat berbicara, seorang lelaki setengah bayar dengan lapisan ki hijau di wajahnya berdiri. Nianmo, kursi ini milikmu. Tidak ada salahnya mengambilnya. Ketika si Nianmo mendengar ini, matanya sedikit memerah. Dia membungkuk ke arah pria paruh bayar ini dan duduk. Tetua tak berjanggut yang sedang memarahi si Nianmo tidak lagi menyatakan keberatan ketika dia mendengar lelaki paruh bayar ini berdiri hendak berbicara. Mau uji berpikir dalam hati, ini sungguh tidak mudah. Akhirnya, ada seseorang yang berbicara untuk membantuku. Terlebih lagi, pria paruh bayar ini tampaknya tidak lebih lemah dari si Baren. Si Baren berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, Beberapa bulan yang lalu, nona Nianmo meninggalkan Lightning Sword Manor dan istana itu tidak memiliki seorang penguasa istana. Oleh karena itu, kami memilih si Sui sebagai penguasa istana pada menit terakhir. Pria paruh bayar yang berdiri untuk membela si Nianmo sebelumnya menambahkan, penatua Baren, si Sui hanya membantu sementara Lightning Sword Manor untuk menangani beberapa tamu itu. Dia bukan penguasa Manor sementara. Si Baren terkekeh, tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Lagi pula, sekarang nona kecil itu telah kembali, kita perlu memilih Tuan Manor yang baru. Dulu, ketika Tuan Tanah Tua meninggalkan istana Pedang Petir, dia tidak menunjuk Tuan Tanah berikutnya. Untungnya, meskipun Tuan Rumah Tua tidak kembali, ia masih meninggalkan dua garis keturunan. Nianmo dan si Sui Penatua Baren, ayahku akan kembali cepat atau lambat, jadi beberapa kata tidak boleh diucapkan sembarangan. Si Nianmo menyelah kata-kata si Baren dengan dingin. Para tetua, biarlah nonamu dan Nianmo menjadi penguasa istana. Aku telah mengecewakan ayah Chong, R. Aku, suara seorang wanita lemah terdengar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suaranya terdengar seperti terisak-isak. Ketika Mouji melihat wanita ini berbicara, dia mendesah dalam hatinya betapa cantiknya wanita ini. Wanita ini bukan saja memiliki paras yang tiada taraf yang dapat meruntuhkan kota-kota, tetapi ia juga memiliki kulit merah jambu dan lembut yang membuat orang-orang tidak dapat menahan diri untuk menyentuhnya. Di samping wanita itu duduk seorang pria dan seorang wanita. Pria itu sangat muda dan jelek. Matanya panjang dan sipit, dan dia tampak agak muram. Wanita itu menundukkan kepalanya seolah-olah dia sedang hamil. Kakak Ipar, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Bagaimanapun juga, bukanlah tugas yang mudah untuk membesarkan Tuan Muda dengan diam-diam. Lelaki tua yang membuat Si Nian Mo turun dari tempat duduknya menghela nafas dan menghiburnya. Si Nian Mo sangat marah hingga tubuhnya mulai gemetar. Dia yakin bahwa wanita ini tidak ada hubungannya dengan ayahnya, tetapi dia tidak punya bukti. Si Jun yang duduk di sebelah Si Nian Mo berkata dengan tegas, bagaimana bisa seorang Bajingan menjadi penguasa istana pedang petir? Siapa yang kau panggil Bajingan? Pemuda bermata sipit itu tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Si Baren berkata dengan wajah serius, Penatua Jun, satu bulan yang lalu, Tuan Muda Sui lulus ujian garis keturunan Klan Si dan memang merupakan putra saatuan rumah tua. Meskipun penguasa istana Lightning Sword Manor kita tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, semua orang tahu bahwa Si Sui lebih cocok menjadi penguasa istana. Saya juga cenderung membiarkan Nian Mo menjadi kepala desa, tapi saya tidak bisa mengatakannya begitu saja. Mau Uji menatap kosong ke arah Si Baren. Untuk bisa melakukan apa yang Si Baren lakukan, dia pastilah orang yang sangat berbakat. Bibi Jun, tidak perlu dikatakan lagi. Kalau begitu, mari kita lanjutkan pemilihan penguasa istana. Si Nian Mo berkata dengan tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena dia yakin bahwa Fansui bukan garis keturunan ayahnya tetapi sekarang, Si Baren mengatakan bahwa Fansui adalah keturunan langsung dari Klan Si. Namun, Penatua Si Ibo tidak keberatan dengan hal ini. Ini berarti bahwa ujian Si Baren itu nyata. Nian Mo, penguasa Istana Pedang Petir pasti. Kali ini, Si Nian Mo tidak menunggu Si Baren menyelesaikan kalimatnya saat ia menarik tangan Mau Uji dan berkata, perkenalkan kepada semua orang di sini. Ini suamiku, Mau Uji. Di masa depan, ia juga akan menjadi anggota Lightning Sword Manor kita. Karena alasan tertentu, otaknya mengalami kerusakan. Namun, dia sama sepertiku dalam hal kami berdua mencintai Lightning Sword Manor. Nian Mo, mendengar Si Nian Mo memanggil Mau Uji dan mengatakan bahwa dia adalah suaminya, pria parubaya berwajah hijau itu tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Lelaki tua tak berjanggut itu berdiri sekali lagi. Nian Mo, kami mengerti perasaanmu. Tahukah kamu bahwa untuk dapat memasuki ruang diskusi klan, seseorang harus mampu bertahan dari pembersihan kolam petir ruang diskusi tersebut. Jika tidak, bahkan keturunan langsung pun tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Penatua Si Ti, apa maksudmu? Wajah Si Nian Mo memucat. Tak perlu dikatakan lagi bahwa akar spiritual Mau Uji telah menghitam. Bahkan jika akar spiritualnya tidak menghitam, dia tidak akan mampu membersihkan dirinya di kolam petir. Jadi nama orang ini adalah Si Ti. Mau Uji yakin bahwa lelaki tua tanpa janggut ini adalah bawahan fansui. Pada saat ini, Mau Uji akhirnya tahu untuk apa kolam petir ini digunakan. Maksudku, jika kau tidak bisa membersihkan dirimu di kolam petir, kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi menantu dari Lightning Sword Manor kita. Nada bicara Si Ti sedikit dingin. Mau Uji tidak tahu betapa hebatnya kolam petir ini tetapi dia yakin bahwa dia akan mampu menahannya. Akan tetapi, pada saat ini, dia pasti tidak akan menonjolkan diri dan berkata bahwa dia bisa membersihkan dirinya. Kakak Ibo, apa maksudmu? Si Jun melihat Si Nian Mo tidak mengatakan apa-apa lagi sehingga tatapannya tertuju pada tetua berwajah hijau itu. Si Ibo berkata perlahan, semua orang di sini berasal dari Lightning Sword Manor kami. Beberapa bulan yang lalu, istri Sisui juga tidak dapat membersihkan dirinya di kolam petir. Dia hanya dapat memasuki kolam petir karena dia mengolah teknik Lightning Sword Manor kami. Bagaimana dengan ini, menantu laki-laki dapat berkultivasi di Lightning Sword Manor kami selama beberapa bulan sebelum mengikuti ujian. Saya setuju, kata Si Baren segera. Bahkan tetua tanpa janggut, Si Ti, yang selalu menentang Si Nian Mo, menganggupkan kepalanya dan berkata, Aku juga setuju. Bagaimanapun, Nian Mo adalah putri penguasa istana, jadi dia seharusnya diperlakukan sama. Wajah Si Nian Mo menjadi pucat tetapi dia tidak menyalahkan Si Ibo. Si Baren tahu bahwa saluran roh Mo Uji telah hancur dan akar spiritual serta roh primordialnya telah hancur, tetapi Si Ibo sama sekali tidak mengetahuinya. Jika Si Ibo tahu tentang hal itu, dia tidak akan mengatakan kata-kata itu sebelumnya. Ketika Si Ibo melihat ekspresi Si Nian Mo, dia tahu bahwa dia telah punya ide yang buruk. Terima kasih banyak, Paman Yibo. Nian Mo telah memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai penguasa istana Lightning Sword Manor. Pada saat yang sama, Nian Mo akan meninggalkan Lightning Sword Manor. Si Nian Mo berdiri. Ia pikir selama ia memiliki seorang suami, tidak akan ada masalah. Ia tidak menyangka bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang ia kira. Mo Uji bergegas berdiri karena dia tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Nona kecil, Lightning Sword Manor adalah rumahmu jadi kami sungguh tidak ingin kau pergi. Terlebih lagi, domain dewa sangat luas, di mana kau bisa menemukan. Kata Siti dengan nada sedih. Terima kasih banyak, tetapi kau tidak perlu khawatir kemana aku pergi. Sebelum Siti sempat menyelesaikan kalimatnya, Si Nian Mo memotongnya. Si Baren menghela nafas dan berkata, kami tidak ingin Nona kecil pergi, tetapi jika Nona kecil ingin pergi, itu juga merupakan kebebasan Nona kecil. Token pedang petir milik Tuan Tanah Tua itu adalah simbol dari istana pedang petir kami, jadi Nona kecil tidak bisa mengambilnya. Ini adalah sesuatu yang ayahku tinggalkan untukku jadi aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Wajah Si Nian Mo berubah menjadi hijau dan tangannya mulai gemetar. Kau salah. Ini bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Tuan Tanah untukmu, tetapi sesuatu yang ditinggalkan untuk Lightning Sword Manor. Tetua lainnya berdiri dan berkata, Benar sekali, token pedang petir ini bukan milikmu. Di aula pertemuan, banyak keturunan langsung berdiri dan berkata, Si Nian Mo masih marah tentang token pedang petir yang membuat Mo Uji sedikit khawatir. Dia merasakan adanya bahaya karena dia tahu bahwa saat dia meninggalkan tempat ini bersama Si Nian Mo, dia mungkin akan diburu dan dibunuh secara diam-diam. Kalian semua juga salah. Biar ku beritahu kalian semua sekarang bahwa token pedang petir itu milik Mo Air. Sebuah suara serak dan dingin terdengar, diikuti oleh seorang pria berjubah coklat yang berjalan memasuki ruang pertemuan klan. Tuan Tanah. Kakak laki-laki. Saat pria berjubah coklat ini masuk, semua orang di ruang pertemuan tercengang dan mereka pun berdiri. Ayah, teriak Si Nian Mo sambil berlari keluar dan melemparkan dirinya ke pelukan pria berjubah coklat ini. Mo Uji tidak menyangka bahwa ayah Si Nian Mo, Si Jing, akan kembali pada saat ini. Meski begitu, ia berhasil lolos dari bahaya. Tuan Manor, tanpamu di Lightning Sword Manor, kami seperti lalat tanpa kepala. Kata Siti dengan wajah penuh, kejutan, saat napasnya yang tidak teratur menunjukkan betapa takutnya dia. Apakah begitu? Tapi aku melihat kau ingin mengusir putriku, ucapan Si Jing mengandung sedikit nada dingin dan saat dia baru saja menyelesaikan kalimatnya, tangannya sudah terentang. Penatua Siti, yang sebelumnya menegur Si Nian Mo, berubah menjadi kabut darah di tangan Si Jing tanpa kemampuan untuk melawan. Jantung Mo Uji berdebar kencang karena ini tidak pada level yang sama. Penguasa Istana Pedang Petir terlalu kuat, begitu kuatnya hingga dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tuan Istana, Siti, tepat saat Si Baren mengucapkan empat kata ini, Si Jing menamparnya sekali lagi. Si Baren juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan karena ia berubah menjadi kabut darah. Si Jing berkata dengan dingin, Apakah aku tuli? Bagaimana mungkin aku tidak mendengar apa yang kamu katakan kepada putriku? Setelah membunuh dua tetua, Si Jing menatap Fan Lin dengan dingin. Fan Lin, akulah yang menyelamatkanmu saat itu. Sejak kapan anakmu menjadi anakku? Kau bukan saja telah menjadi anakku, kau bahkan ingin mengusir putriku dari Lightning Sword Manor. Wajah Fan Lin memucat saat dia berkata dengan suara gemetar, Si Jing, kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan menyakiti ibu dan anakku. Jangan bilang kau akan mengingkari janjimu. Wajah Si Jing berubah muram saat dia terdiam cukup lama sebelum berteriak, Pergilah sekarang juga dan jangan biarkan aku melihat kalian berdua lagi. Fan Lin buru-buru menangkap Fan Sui yang gemetar dan mempercepat langkahnya keluar. Adapun wanita hamil itu, mereka berdua bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Namun, pembantaian Si Jing tidak berakhir karena ia terus menyerang dengan tangannya. Setiap kali ia menyerang, kabut darah akan terbentuk. Wajah semua orang di rumah menjadi pucat karena tidak ada seorang pun yang berani melawan. Ketika separuh penghuni rumah itu sudah pergi, Si Jing akhirnya menghentikan pembantaiannya saat tatapannya tertuju pada Mouji, Kau cukup berani untuk berani menjadi menantu dari Lightning Sword Manor ku. Aku akan membiarkanmu mati. Sebelum Si Jing bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tamparan sudah melayang ke arah Mouji. 892 Si Nianmo tidak menyangka ayahnya ingin membunuh Mouji saat dia bergegas menangkap Mouji. Si Jing hanya perlu menamparkan Mouji dengan santai dan kini putrinya bergerak, dia menarik kembali energi unsurnya. Ledakan, telapak tangan energi unsur itu terbang melewati sisi Mouji dan langsung menghancurkan pilar batu di belakang Mouji hingga berkeping-keping. Bahkan dengan bantuan Si Nianmo, Mouji masih terkena gelombang kejut dan dia batuk seteguk darah. Dibandingkan dengan Si Jing, dia bahkan tidak dianggap sebagai semut. Mouji sangat marah sambil mendesah. Dia tahu bahwa Si Jing akan menyerangnya tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Jika bukan karena bantuan Si Nianmo, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Ayah, jangan bunuh Mouji. Dia tidak bersalah dan demi menolongku, dia bahkan sengaja datang ke Lightning Sword Manor. Jika kau membunuh Mouji, aku tidak akan pernah merasa tenang selama sisa hidupku karena itu akan merusak hati daoku. Si Nianmo tidak menunggu Si Jing menyerang saat dia bergegas menjelaskan apa yang terjadi pada Mouji. Si Jing melirik Mouji dan berkata samar, Kalau begitu, Yibo, bawa Mouji ke Gua Abadi Kultifasiku untuk beberapa waktu sebagai kompensasi atas jasanya. Dengan itu, dia mengambil sebuah token dan melemparkannya ke Si Yibo. Pada saat yang sama, Si Yibo mendengar transmisi Si Jing, bawa Mouji ke Gua Abadi Kultifasiku dan bunuh dia. Segel gua itu dan jangan biarkan Moer mengetahuinya. Kami juga akan segera meninggalkan Lightning Sword Manor dan Lightning Sword Manor di sini tidak akan ada lagi. Iya, Si Yibo yang berwajah hijau segera berdiri lalu meraih Mouji tanpa ragu dan meninggalkan Aula Pertemuan Klan. Ayah, tetapi akan spiritual roh primordialnya telah terkikis dan dia tidak dapat berkultivasi sama sekali. Setelah Si Yibo pergi, Si Nianmo akhirnya bereaksi dan berseru. Si Jing menghela nafas dan berkata, Energi spiritual dewa di ruang kultifasiku padat dan ada juga beberapa pil dewa tingkat atas dan warisanku. Biarkan dia tinggal di sana dan itu akan tergantung pada keberuntungannya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan peluang. Tetapi, Si Nianmo ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh tangan Si Jing. Setelah itu, Si Jing berkata kepada halayak di Aula Pertemuan, Saya baru kembali kurang dari setengah jam yang lalu dan saya sudah mendengar sesuatu yang tidak ingin saya dengar. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak berasal dari ras yang sama pasti mempunyai niat yang berbeda. Si Baren, Si Ti, Si Zen dan yang lainnya semuanya diambil kembali oleh saya dan diberi nama keluarga Si. Setelah saya hilang, mereka semua melompat keluar. Untungnya, semua orang di sini adalah keturunan langsung dari klan Si. Semua orang di Aula Pertemuan klan terdiam. Saat itu, penguasa Manor sangat kuat. Setelah bertahun-tahun, kekuatan penguasa Manor jelas telah meningkat ke tingkat yang lain. Adapun mereka yang terbunuh, mereka memang bukan dari klan Si. Nada bicara Si Jing berubah serius, jika memungkinkan, aku harap aku tidak akan kembali ke Lightning Sword Manor. Namun, aku tidak punya pilihan selain kembali. Karena jika aku tidak kembali, tidak ada seorang pun di sini yang akan mampu bertahan hidup. Tempat ini berisi warisan dari Lightning Sword Manor milikku dan anggota klan serta keluarga ku. Aku tidak bisa meninggalkan kalian semua. Diskusi ringan terdengar dari kerumunan dan Si Jing melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang berhenti berbicara. Saya adalah orang yang menyebabkan pemusnahan klan ini jadi kita harus meninggalkan Lightning Sword Manor sekarang. Terlalu banyak orang di sini. Saya harap setelah saya membawa semua orang pergi, semua orang dapat menemukan sekte mereka sendiri yang cocok. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, harap diingat bahwa nama keluargamu adalah Si dan kamu berasal dari Lightning Sword Manor. Suatu hari nanti, Lightning Sword Manor milikku akan bangkit kembali. Ayah, jantung Si Nianmo berdebar kencang saat mendengar ini. Tidak ada seorang pun di sini yang akan mampu bertahan hidup dan ayahnya juga berkata bahwa dia akan membawa semua orang ke sini. Namun, mengapa dia meninggalkan Mouji di ruang pengasingan? Ledakan. Tepat saat Sin Yanmo berseru, seluruh Lightning Sword Manor seakan-akan dihancurkan oleh palu besar yang berguncang hebat. Ekspresisi Jing berubah karena dia tidak menyangka orang-orang ini akan tiba secepat itu. Dia pikir mereka akan membutuhkan setidaknya setengah hari untuk tiba dan setengah hari sudah lebih dari cukup baginya untuk membawa semua orang ke sini. Pada saat ini, dia tidak punya banyak hal untuk dikatakan dan hanya bisa berkata dengan cemas, Si Jun, segera bawa orang untuk menjaga berbagai formasi pertahanan di Lightning Sword Manor. Aku akan pergi dan memperkuat formasi pertahanan itu. Si Ibo sangat kuat dan dalam waktu singkat, dia telah melintasi puluhan mil sebelum menuju ke bawah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Si Ibo berhenti dan menggunakan token di tangannya untuk menyegel di udara. Sebuah pintu tanpa jejak perlahan terbuka. Si Ibo mengambil sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulut Mouji, Ai, karena kamu telah menolong nona kecil, aku akan memberimu sedikit nasihat. Lebih baik kamu lebih beruntung di kehidupan selanjutnya. Ini adalah tempat pengasingan Tuan Manor dan energi spiritual dewa di sini sangat padat. Ini bukan tempat yang buruk bagimu untuk beristirahat. Karena kau telah menolong nona kecil, aku akan memberimu sejumlah kompensasi. Dengan itu, dia tidak peduli dengan ekspresi bingung Mouji saat dia melemparkan Mouji ke pintu dan pergi. Pintunya tertutup perlahan dan tidak ada lagi jejak Mouji di luar. Mouji terlempar ke tanah, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Pil yang diberikan Si Ibo kepadanya jelas merupakan pil beracun. Saat pil itu masuk ke mulutnya, racun yang dahsyat itu terdeteksi oleh saluran detoksifikasinya dan langsung tersapu keluar. Mouji tidak peduli dengan racun itu tetapi dia lebih khawatir tentang apakah dia bisa meninggalkan tempat ini. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji meluas keluar dan dia segera menemukan di mana dia berada. Ini adalah ruang tertutup untuk pengasingan. Energi spiritual dewa di sini sangat padat dan tidak ada apapun di ruangan itu. Merasa dirinya tidak dalam bahaya, Mouji segera bangkit untuk memeriksa pintu keluar di sekitarnya. Tidak peduli berapa kali kehendak spiritual Mouji memindai area tersebut, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Susunan pertahanan ini tampaknya tertutup secara alami. Begitu pula, Mouji juga tidak dapat menemukan susunan pengintaian. Dia mengeluarkan beberapa bendera susunan dan memasang pembatas penyembunyian dan susunan penyembunyian roh. Terlepas dari ada atau tidaknya jaringan pengawasan, Mouji kini tak lagi mempedulikannya. Fakta bahwa dia tidak mati setelah menelan racun sudah mengungkap masalahnya. Tidak ada gunanya menyembunyikan apapun sekarang. Lebih baik memanfaatkan waktu untuk berkultivasi terlebih dahulu. Ini adalah pertama kalinya Mouji berkultivasi di tempat dengan hukum lengkap dan energi spiritual dewa yang padat. Ketika ia mengedarkan teknik mortal abadi untuk menyerap energi spiritual dewa, seluruh tubuhnya tampak terbenam dalam hukum langit dan bumi. Energi spiritual dewa di sekitarnya tersapu oleh sirkulasi spiritual Mouji dan tingkat kultivasi Mouji meningkat secepat mungkin. Bukan hanya itu saja, hukum seni sakralnya terus disempurnakan. Awalnya, Mouji bermaksud memikirkan cara untuk pergi setelah dua hari. Sekarang setelah dia benar-benar asyik dengan kultivasinya, dia lupa bahwa dia harus pergi secepatnya. Mouji tidak tahu bahwa saat dia tengah bersusah payah menyerap energi spiritual dewa untuk meningkatkan level kultivasinya, Lightning Sword Manor sudah penuh dengan lubang. Jika bukan karena kekuatan si Jing yang luar biasa dan kemahirannya dalam Arai Dao, Lightning Sword Manor pasti sudah hancur. Meski begitu, Lightning Sword Manor berada di ambang kehancuran. Kaca Setelah Lightning Sword Manor bertahan selama lebih dari 20 hari, ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi karena salah satu fondasi susunannya telah hancur secara langsung. Pada saat yang sama, cahaya hitam melesat dari luar, menembus ruang dan memasuki dada si Jing. Puluhan sosok menyerbu masuk. Para pengikut klansi yang tidak dibunuh oleh si Jing telah berubah menjadi kabut darah. Si Jun, cepatlah kabur bersama Moer. Moer, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam padaku di masa depan. Kau harus ingat. Saat si Jing berbicara, dia menarik si Nian Mo di belakangnya dan menyerbu ke arah kerumunan. Ledakan. Moe Ji merasa seakan-akan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping saat kekuatan yang tak tertandingi memenuhi seluruh tubuhnya. Tahap Kaisar Abadi Lanjutan Moe Ji sangat gembira hingga ingin berteriak. Jika dia berada di dunia abadi, dia mungkin membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi ke tahap Kaisar Abadi tingkat lanjut. Namun di sini, dia hanya menggunakan waktu sebulan untuk maju dari tahap Kaisar Abadi tingkat menengah ke tahap Kaisar Abadi tingkat lanjut. Yang membuat Moe Ji semakin bahagia adalah karena energi unsur abadinya telah diubah menjadi energi unsur dewa. Meskipun Moe Ji belum melihat apa itu kristal dewa yang sebenarnya, Moe Ji dapat menebak bahwa kristal hijau yang diperolehnya saat itu adalah pecahan kristal dewa. Karena hukum kristal hijau itu tidak lengkap, dia tidak dapat mengubah semua energi unsurnya menjadi energi unsur dewa. Ini adalah domen dewa tempat energi unsur langit dan bumi menjadi lengkap. Ini memungkinkannya mengubah energi unsur dewa dengan mudah dan pada saat yang sama, memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang hukum seni sakralnya. Tidak ada seorangpun yang datang ke tempat ini selama lebih dari sebulan sehingga Moe Ji tidak tahu apakah dia telah dilupakan. Apapun yang terjadi, dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Moe Ji telah melangkah ke tahap Kaisar Abadi tingkat lanjut meskipun hanya selangkah kecil dari tahap Kaisar Abadi tingkat menengah. Bagi Moe Ji, kekuatannya telah meningkat pesat terutama karena semua energi unsurnya telah diubah menjadi energi unsur dewa yang lebih kuat. Kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya meluas keluar saat Moe Ji mulai menyimpulkan susunan pertahanan di sekelilingnya. Dao Arai milik Moe Ji telah melampaui standar Master Arai Abadi kelas 9. Arai pertahanan yang dipasangnya di ping fan hampir tidak mendekati level Arai Dewa kelas 1. Pikiran Moe Ji adalah dia tidak perlu menghancurkan susunan pertahanan di sini. Yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan inti susunan pintu keluar. Secara logika, seharusnya tidak terlalu sulit. Yang membuat Moe Ji tertekan adalah setelah 5 hari berturut-turut melakukan deduksi, dia bahkan tidak menyentuh permukaan susunan pertahanan, apalagi inti susunan. Beberapa hari berlalu, saat Moe Ji terus menyimpulkan susunan pertahanan ini, susunan pertahanan itu tiba-tiba terbuka tanpa peringatan apapun. Moe Ji tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Jika dia dibawa kembali ke Sijing, dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Hampir pada saat yang sama ketika barisan pertahanan dibuka, Moe Ji menyerbu keluar dan pada saat yang sama, dia ingin berteleportasi. Namun, saat Moe Ji melihat wanita itu tergeletak di luar susunan pertahanan, dia menghentikan teleportasinya. Wanita ini sebenarnya adalah wanita hamil yang dilihatnya di aula diskusi klan Lightning Sword Manor. Menurut penilaian Moe Ji, wanita ini seharusnya adalah istri Fansui. Kamu menyelamatkanku. Alasan mengapa Moe Ji berhenti adalah karena dia melihat sebuah token di tangan wanita ini. Token itulah yang dapat membuka susunan pertahanan ini. 893 Ah, wanita itu berseru kaget saat melihat Moe Ji berjalan keluar dari ruang kultifasi Sijing yang tertutup rapat. Moe Ji hanya perlu melihat sekilas ekspresi terkejut wanita ini untuk tahu bahwa dia tidak bermaksud menyelamatkannya. Wanita ini jauh lebih cantik daripada si Nian Moe. Mungkin karena dia sedang hamil dan terluka parah, wajahnya pucat dan napasnya tidak teratur. Bagaimanapun, terima kasih banyak. Moe Ji mengepalkan tinjunya ke arah wanita ini dan melangkah maju. Pada saat yang sama, ia mengulurkan keinginan spiritualnya keluar. Sekalipun Sijing tidak membunuh wanita ini, dia seharusnya tidak mempunyai hak untuk berada di sini. Karena wanita ini ada di sini, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Tunggu, wanita ini mengira Moe Ji ingin pergi jadi dia memanggilnya. Bahkan tanpa panggilan wanita ini, Moe Ji harus menunggu. Lightning Sword Manor dalam kehendak spiritualnya telah berubah menjadi reruntuhan. Selain beberapa mayat, sepertinya ada gempa bumi. Kehijauan yang rimbun di luar Lightning Sword Manor pun berubah menjadi sangat tandus. Semuanya menunjuk pada fakta bahwa Lightning Sword Manor pernah dilanda bencana. Apa yang terjadi dengan Lightning Sword Manor? Moe Ji menatap wanita ini dan bertanya dengan serius. Tingkat kultivasi wanita ini seharusnya lebih tinggi darinya tetapi Moe Ji tidak takut. Bukankah kamu, wanita ini mendengar kata-kata Moe Ji dan sangat terus terang. Terlebih lagi, dia melihat ekspresi Moe Ji dan tahu bahwa Moe Ji berpura-pura bodoh di Lightning Sword Manor. Moe Ji tahu apa yang ingin dikatakan wanita ini, tetapi dia tidak peduli dan berkata, aku memang bukan orang bodoh. Namun, saluran spiritual dan roh primordialku memang hilang. Aku mengerti. Kamu sama sepertiku. Hanya saja aku ditangkap oleh Fan Sui dan ibunya dan dinodai oleh Fan Sui. Aku pikir si Jing pasti akan membunuhmu, tetapi aku tidak menyangka dia tidak membunuhmu. Wanita ini berjuang untuk berdiri. Moe Ji terkejut namun dia tidak mengatakan apa-apa. Pikiran wanita ini terlalu tajam karena si Jing memang memerintahkan si Yibo untuk membunuhnya. Jika bukan karena meridian detoksifikasinya, bagaimana dia masih bisa hidup? Wanita ini seharusnya memperoleh token aray untuk memasuki tempat ini secara kebetulan dan berpikir bahwa tempat di mana si Jing berkultivasi benar-benar sebagus apa yang dikatakan si Jing. Inilah sebabnya dia datang ke Lightning Sword Manor untuk mencari harta karun setelah kejadian itu. Saya kebetulan mendapatkan cincin penyimpanan si Yibo, jadi saya datang ke sini untuk mencari pil penyembuh. Saya tidak menyangka Anda baik-baik saja. Wanita itu tampaknya memahami maksud Moe Ji saat dia menjelaskan dengan nada merendahkan diri. Dia memang wanita yang cerdik dan Moe Ji tidak ingin berinteraksi lebih jauh dengan wanita ini. Namun, dia memang diselamatkan oleh wanita ini jadi dia hanya bisa berkata, si Yibo mungkin takut nona kecil itu akan sedih jadi dia mengampuni nyawaku. Aku tak menyangka akan selamat, tapi aku tak menyangka kau akan membuka tempat terpencil ini. Kalau dipikir-pikir, kamu telah menyelamatkan hidupku. Aku akan segera pergi. Apakah kamu butuh bantuan? Sulit bagiku untuk pulih dari luka-lukaku, jadi aku ingin melihat apakah ada pil penyembuh di tempat pengasingan si Jing. Sepertinya tidak ada yang tersisa. Wanita itu sudah bisa melihat bahwa tidak ada cincin penyimpanan di tangan Moe Ji. Baru saja, ketika dia membuka susunan pertahanan, tidak ada apapun di dalamnya. Jelas, tidak ada apapun di dalamnya. Moe Ji berkata dengan jujur, benar sekali, cincin penyimpananku telah dicuri oleh seseorang. Memang tidak ada apapun di dalamnya. Bisakah kau mengirimku ke Sekte Dewa Sembilan Evolusi? Aku tahu ini akan menempatkanmu dalam posisi sulit, tetapi jika aku tidak pergi ke Sekte Dewa Sembilan Evolusi, aku pasti akan mati. Aku dibunuh oleh Fansui, ibu dan anak yang seperti anjing. Awalnya, saat Fansui memperoleh posisi sebagai penguasa Istana Pedang Petir, itu akan menjadi hari kematianku. Aku tidak menyangka si Jing benar-benar akan kembali dan membiarkanku terbebas dari kendali ibu dan anak itu. Suara wanita itu penuh dengan harapan dan hasrat. Meskipun Moe Ji benar-benar ingin membantu, dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tahu bahwa aku lemah jadi aku hanya bisa membawamu keluar dari Lightning Sword Manor ini. Mengenai Nine Evolutions Got Sek, aku bahkan belum pernah mendengarnya dan aku tidak punya biaya perjalanan untuk membawamu ke sana. Ketika wanita itu mendengar bahwa Moe Ji bersedia membantu, dia buru-buru berkata, kakak senior Moe, Sekte Dewa Sembilan Evolusi dianggap sebagai Sekte Besar di Domain Dewa. Tuanku adalah penguasa gunung dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Jika kau membawaku ke sana, aku pasti akan membiarkanmu bergabung dengan Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Tapi aku tidak punya akar spiritual maupun roh primordial. Moe Ji berkata dengan ragu. Karena dia bisa berkultivasi, dia tidak mengerti makna di balik kata-katanya. Melihat Moe Ji tidak mengerti maksudnya, wanita itu hanya bisa berkata, kakak senior Moe, kamu tidak memiliki roh primordial dan akar spiritual sehingga kamu tidak akan bisa berkultivasi. Alam Dewa benar-benar berbahaya. Aku dapat menjamin bahwa kamu akan menjadi murid luar dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Seorang murid luar akan dapat memiliki tempat tinggal mereka sendiri dan bahkan menerima beberapa sumber daya kultivasi. Sekalipun Anda tidak dapat berkultivasi, Anda tetap dapat memulai sebuah keluarga dan menjalani kehidupan yang damai. Tentu saja, bahkan jika kau mencapai Sekte, aku sarankan kau bertindak seperti yang kau lakukan di Lightning Sword Manor. Dengan begitu, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai lawan dan kau tidak akan menyinggung siapapun. Hati Moe Ji tergerak karena dia sama sekali tidak mengenal alam Dewa. Jika dia bisa menemukan Sekte yang melindunginya dan berkultivasi secara rahasia, itu akan menjadi hal yang baik. Adapun kelicikan dan pikiran hebat wanita ini, apa hubungannya dengan dia? Dia hanya akan menjadi murid luar Sekte tersebut sehingga dia tidak akan bisa berhubungan dengan dunianya. Saat dia memikirkan hal ini, dia mengepalkan tangannya dan berkata, Aku setuju. Aku belum menanyakan nama kakak perempuan senior. Kekuatan kakak perempuan senior jauh melampauiku jadi tidak perlu memanggilku kakak laki-laki. Kamu bisa memanggilku adik laki-laki. Mendengar persetujuan Moe Ji, wanita itu berkata dengan gembira, Baiklah, adik junior Moe. Namaku Liu Ruting dan guruku adalah penguasa gunung dari Gunung Lailak Sekte Dewa Sembilan Evolusi, Si Yang Weyang. Tuan Si Jing dari Manor Pedang Petir telah menyinggung musuh yang sangat kuat. Lebih dari sebulan yang lalu, dia mengirim Si Ibo untuk mengirim Moe ke sini dan musuhnya mengejarnya. Selain Si Nian Moe, semua orang di Lightning Sword Manor pasti sudah mati. Si Nian Moe tidak mati. Moe Ji masih sangat berterima kasih kepada Si Nian Moe. Si Nian Moe membawanya keluar dari lembah pemakaman Dewa dan menyelamatkannya dari tangan Si Jing. Entah disengaja atau tidak, Moe Ji akan selalu mengingat kebaikan ini. Iya, dia ada di sini juga. Ketika aku menggunakan jimat yang ditinggalkan tuanku untuk menyembunyikan diriku, aku melihat Si Jun menggunakan harta ajaib yang sama untuk menyembunyikan auranya. Jawab Liu Ruting. Moe Ji berkata dengan nada meminta maaf, Kakak senior Liu, kamu tahu bahwa Si Nian Moe juga menyelamatkanku. Jika kamu tahu di mana dia berada, aku harap kakak senior Liu dapat memberitahuku. Aku harap aku dapat menyelamatkannya. Liu Ruting tersenyum tipis, Adik Moe, aku sudah berniat menyelamatkannya. Tanpa cincin penyimpanannya, kami benar-benar tidak akan bisa kembali ke Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Moe Ji berpikir dalam hati, wanita ini benar-benar merencanakan setiap langkahnya. Namun, dia tidak tahu bagaimana wanita yang luar biasa seperti itu berakhir di tangan Fan Lin dan Fan Sui. Dia bahkan kehilangan kesuciannya dan hamil. Tempat persembunyian Si Nian Moe tidak jauh dari tempat Moe Ji berada. Di bawah pimpinan Liu Ruting, Moe Ji segera menemukan sisi lempengan batu yang pecah. Itu ada di dalam prasasti batu ini. Liu Ruting menunjuk ke batu prasasti dan berkata. Karena luka-lukanya, dia bahkan kesulitan berjalan. Dia bahkan tidak mampu membuka prasasti batu ini. Meskipun Moe Ji tidak dianggap sebagai seorang kultifator alam dewa, kultifasinya tidak rendah. Dia berada di tahap akhir tahap kaisar abadi dan dia bukan seorang kaisar abadi biasa. Di bawah bimbingan Liu Ruting, Moe Ji mampu memecahkan prasasti batu itu dengan mudah. Benar saja, seperti yang dikatakan Liu Ruting, setelah prasasti batu itu pecah, Si Nian Moe muncul di hadapan Moe Ji. Seluruh tubuh Si Nian Moe berlumuran darah dan nafasnya kacau. Liu Ruting mengambil inisiatif untuk mencubit dahi Si Nian Moe. Beberapa saat kemudian, Si Nian Moe membuka matanya. Ketika dia melihat Moe Ji dan Liu Ruting, dia melompat dan berseru kaget. Si Nian Moe seharusnya mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya mengapa Moe Ji ada di sini bersama Liu Ruting. Dia bertanya dengan cemas, di mana ayahku. Liu Ruting menghela nafas dan berkata, seluruh Lightning Sword Manor telah jatuh dan hanya kita bertiga yang masih hidup. Aku berasal dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Jika kakak senior si bersedia mengikuti kami, kami bisa pergi ke Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Kami tidak punya satu pun kristal dewa, jadi kami butuh kakak senior si untuk membiayai biaya perjalanan. Ketika kita mencapai Sekte Dewa Sembilan Evolusi, saya jamin kakak senior si akan dapat bergabung dengan sekte tersebut. Mata si Nian Moe menunjukkan ekspresi sedih. Dia tidak menangis atau mengatakan omong kosong sentimental. Dia hanya berdiri dan membungkuk ke arah Liu Ruting. Nian Moe bahkan tidak punya rumah sekarang. Adalah keberuntungan Nian Moe bahwa kakak senior Liu bersedia menerimaku. Adapun gelar kakak senior, Nian Moe tidak pantas menerimanya. Selagi dia berbicara, dia bersiap mengeluarkan cincin penyimpanan kosong dan meletakkan kristal dewa di dalamnya untuk Liu Ruting. Setelah melalui banyak hal, dia sudah tahu cara bertahan hidup. Terlebih lagi, sebelum dia kehilangan kesadaran, dia melihat ayahnya diserang beberapa kali. Liu Ruting mendorong cincin penyimpanan itu kembali ke si Nian Moe. Nian Moe, simpan cincin penyimpanan itu bersamamu. Saat kita perlu membayar untuk susunan transfer atau kapal terbang, kamu dapat membayarnya. Baiklah, si Nian Moe mengangguk dan menyimpan cincin penyimpanan itu. Dari awal hingga akhir, dia tidak bertanya mengapa Moe Ruting masih hidup atau mengapa dia masih di sini. Mungkin dia tahu bahwa Moe Ruting tidak terlalu cerdas. 894 Sepuluh hari kemudian, Moe Ruting menyadari betapa sombong dan menggelikannya dirinya saat setuju membawa Liu Ruting kembali ke Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Selama sepuluh hari ini, mereka bertiga harus mengeluarkan sejumlah besar kristal dewa untuk setiap susunan transfer yang mereka gunakan. Dia secara pribadi menyaksikan bagaimana si Nian Moe harus mengeluarkan tumpukan demi tumpukan kristal dewa. Jika Liu Ruting tidak memanfaatkan kekayaan Sinian Moe, Moe Ji yakin dia tidak akan bisa membawa Liu Ruting kembali ke Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Sepanjang perjalanan, ia menyadari bahwa tidak mudah untuk mendapatkan kristal dewa dari stasiun susunan transfer atau berbagai kota dewa. Bahkan jika dia mendirikan kios untuk menjual ramuan spiritual dewa, dia harus mengumpulkannya dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan kristal dewa bagi setiap susunan transfer. Dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa mendapatkan cukup kristal dewa untuk membawa Liu Ruting kembali ke Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Mungkin dia bisa menjual kristal kesadaran tetapi Moe Ji tahu bahwa dengan kemampuannya, jika dia menjual kristal kesadaran sekarang, dia akan menjadi mayat di tangan orang lain nantinya. Dia tidak mengirim Liu Ruting kembali, tetapi dia menikmati sorotan Liu Ruting dengan mengizinkan Liu Ruting dan Sinian Moe membawanya ke Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Moe Ji awalnya ingin bertanya pada Liu Ruting mengapa dia membawanya. Ini karena Liu Ruting bahkan tidak perlu membawanya, dia hanya perlu membawa Sinian Moe. Pada akhirnya, dia berhasil menahan diri. Pertama, dia adalah orang yang tidak dewasa di hadapan Sinian Moe. Kedua, dia percaya bahwa orang yang licik seperti Liu Ruting pasti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti dan pasti tidak akan membantunya tanpa alasan. Karena dia membawanya, berarti dia mempunyai alasannya sendiri. Beberapa hari berlalu dan Liu Ruting yang semakin pucat membawa Sinian Moe dan Moe Ji ke sebuah alun-alun besar yang seluruhnya terbuat dari batu giok putih. Meskipun alun-alun itu sangat luas, tetapi tetap saja ramai pengunjung. Moe Ji melihat sepertinya ada ujian di tengah alun-alun karena banyak orang yang mengantri. Liu Ruting mengeluarkan pedang terbang dan dalam beberapa saat, sesosok tubuh mendarat di depan Moe Ji dan rekannya. Kakak senior Ruting, apa yang terjadi padamu? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berjubah merah. Dia sangat tampan dan nadanya penuh kekhawatiran. Liu Ruting menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum berkata, Saudara muda singteng, mereka berdua membawaku kembali, jadi bantu aku mengatur agar mereka masuk sekte. Akan lebih baik jika kamu bisa membuat mereka menjadi murid luar. Ada yang salah dengan tubuhku, dan aku perlu menemui majikanku sekarang. Jangan khawatir, kakak senior. Aku pasti akan membuat pengaturan yang diperlukan. Ria berjubah merah itu berkata dengan percaya diri sambil tersenyum. Terima kasih, Saudara muda singteng. Setelah Liu Ruting mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia menoleh ke Moe Ji dan Sinianmo, terima kasih banyak telah mengirimku kembali. Aku akan pergi mencari guruku sekarang dan aku akan kembali untuk mengucapkan terima kasih di masa mendatang. Setelah mengatakan ini, Liu Ruting segera pergi dan segera menghilang. Setelah Liu Ruting pergi, senyum di wajah pria berjubah merah itu menghilang. Dia menganggup ke arah Lusingteng dan Sinianmo dan berkata, Namaku Lusingteng dan aku sangat mengagumi kakak senior Liu. Masalah kakak senior Liu adalah masalahku. Karena kalian berdua telah bersusah payah membawa kakak senior Liu kembali, silakan beritahu aku jika kalian punya permintaan. Moe Ji punya firasat buruk di hatinya, karena ketika Liu Ruting pergi tadi, dia sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia akan membantunya dan Sinianmo memasuki sekte luar sebagai murid. Apa maksud Lusingteng? Sinianmo dapat dengan jelas melihat ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bertanya secara langsung. Sebaliknya, dia menunjuk ke kerumunan di tengah alun-alun dan bertanya, kakak senior Liu, ada begitu banyak orang di sana. Apa yang mereka lakukan? Lusingteng berkata dengan lemah, beberapa hari ini adalah masa perekrutan untuk berbagai sekte. Mereka semua merekrut murid dan sekte Dewa Sembilan Evolusiku juga ada di sini. Jika kalian berdua datang beberapa hari lebih awal, aku akan dapat membantu kalian berdua mendapatkan identitas sebagai murid pelayanan. Sekarang sekte itu sedang merekrut pengikut, setiap kuota sedang diperiksa. Hati Mo Uji hancur karena dari apa yang dikatakan orang ini, jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan murid pelayan, mengapa dia masih ada di sini? Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa disinilah sekte Dewa Sembilan Evolusi berada. Sinianmo bergegas membungkuk dan berkata, kakak senior Liu, saya baik-baik saja jadi saya akan mencoba peruntungan saya nanti. Hanya saja karena adik laki-laki saya terluka, kata-kata dan tindakannya agak tidak fleksibel. Saya ingin tahu apakah kakak senior Liu dapat membantu saya. Lu Sing Teng tidak menunggu Sinianmo menyelesaikan kalimatnya dan berkata, itu pasti mungkin. Kalian berdua bisa jalan-jalan di sini sementara aku kembali dan bertanya. Jika memungkinkan, aku akan segera datang dan menemui kalian berdua. Setelah berkata demikian, Lu Sing Teng bahkan tidak repot-repot mengepalkan tinjunya saat ia berbalik dan pergi. Dalam sekejap, ia menghilang di antara kerumunan. Mau Uji tahu bahwa orang ini tidak akan kembali. Mau Uji, orang ini bahkan tidak meminta bantuanku atau detail kontakku sebelum dia pergi. Dia mungkin tidak akan kembali. Saya siap pergi ke berbagai sekte untuk melihat apakah saya dapat bergabung dengan salah satunya. Kau harus ikut denganku dan jika aku bergabung dengan suatu sekte, aku akan membawamu juga. Sinianmo mendesah. Dia curiga bahwa Liu Ruting bahkan tidak bermaksud membantu dan hanya mencoba menipu dia dan Mau Uji agar mengirimnya kembali. Namun, Mau Uji merasa bahwa itu bukan karena Liu Ruting tidak mau membantu. Dia menduga bahwa Lu Sing Teng pasti telah melihat bahwa Liu Ruting sedang hamil, itulah sebabnya dia tidak lagi memiliki harapan padanya. Tidak peduli apapun, Mau Uji tidak ingin mengikuti Sinianmo. Aku ini suamimu? Jadi bagaimana mungkin aku bisa bergantung padamu? Karena Mau Uji tidak ingin berurusan lagi dengan Sinianmo, dia berharap Sinianmo mau mendengarkan perkataannya dan berpisah. Ketika Sinianmo mendengar bahwa Mau Uji masih menyebut dirinya sebagai suaminya, dia bergegas menutup mulut Mau Uji, Mau Uji, jangan bicara omong kosong. Beberapa pria dan wanita berjalan melewati Sinianmo dan Mau Uji dan tertawa. Setelah mereka pergi, Sinianmo menghela nafas lega dan berkata, Mau Uji, hubungan kita sebelumnya palsu. Sekarang, kamu adalah Mau Uji dan aku adalah Sinianmo. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Apakah kamu mengerti? Mau Uji menjawab dengan suara teredam, Oh, setelah mengulangi bahwa mereka tidak ada hubungannya satu sama lain, dia berbalik dan pergi. Tunggu, melihat Mau Uji tidak mengganggunya, Sinianmo menghela nafas lega dan memanggil Mau Uji yang hendak pergi. Kamu masih ingin aku menjadi suamimu? Mau Uji berhenti dan menatap Sinianmo dengan ekspresi terkejut. Sinianmo memegang dahinya tanpa berkata apa-apa dan berkata, Tidak, kamu hanya perlu mengikutiku. Namun, kamu bukan suamiku. Apakah kamu ingat? Jika pikiran Mau Uji tidak rusak, dia akan meminta Mau Uji pergi sendiri. Mau Uji juga sangat tidak berdaya. Dia bisa memberitahu Liu Ruting bahwa roh primordial dan saluran rohnya telah hancur, tetapi pikirannya masih utuh. Namun, dia tidak bisa mengatakan hal yang sama kepada Sinianmo. Sinianmo tahu bahwa dia telah mengonsumsi pil sirkulasi roh. Jika seseorang yang mengonsumsi pil sirkulasi roh masih memiliki pikiran yang utuh, itu akan menjadi tidak normal. Mungkin Sinianmo tidak akan menyakitinya. Namun, Mau Uji merasa bahwa karena mereka tidak saling mengenal, akan lebih baik baginya untuk lebih berhati-hati. Jika kau ingin aku mengikutimu, maka akulah suamimu. Mau Uji mengerutkan kening seolah-olah kata-kata Sinianmo adalah sebuah lelucon. Sinianmo benar-benar dikalahkan oleh Mau Uji. Namun, dia tidak bisa menyalahkan Mau Uji dan hanya bisa terdiam. Kalau begitu aku pergi dulu. Mau Uji menyeringai dan berbalik untuk pergi. Mau Uji, ini untukmu. Sinianmo tidak ingin Mau Uji mengikutinya lagi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Namun, saat dia menyerahkannya, dia memikirkannya dan menyimpannya kembali. Dia mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dan memberikannya kepada Mau Uji. Mau Uji tahu bahwa Sinianmo tidak pelit. Dia hanya khawatir ada yang akan merampas barang-barangnya. Di domen dewa, orang yang membawa tas penyimpanan pada dasarnya adalah orang miskin. Tidak ada seorang pun yang akan menangkap seseorang dengan tas penyimpanan. Mau Uji tidak peduli saat dia mengambil tas penyimpanan dan pergi. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun selamat tinggal. Menatap punggung Mau Uji yang berjalan masuk ke dalam kerumunan, Sinianmo hanya bisa membisikkan sebuah kalimat yang hanya bisa didengarnya. Semoga yang terbaik untuk kalian semua. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan pergi. Lightning Sword Manor hancur dan semua kerabat terdekatnya terbunuh di depannya. Dia tidak bisa melupakan kebencian ini. Apapun alasannya, dia adalah satu-satunya yang tersisa di klansi. Dia harus membalas dendam untuk ayahnya, Bibi Jun, Yi Bo, dan Kian Hua. Setelah Sinianmo pergi, Mau Uji juga masuk ke dalam kerumunan. Setidaknya, kata-kata Lusing Teng benar. Ini memang tempat di mana sekte-sekte besar merekrut murid. Deretan papan nama sekte digantung seperti pasar bakat. Sekolah Dao Forgotten Creek, Sekte Dewa Peda, Lembah Gandum Dewa, Sekte Dewa Cahaya Bulan, Sekte Dewa Bintang Halus, Sekte Dewa Kerusurgawi. Berbagai macam sekte dapat ditemukan di sini. Selain Sekte Dewa Peda dan Sekte Dewa Sembilan Evolusi, Mau Uji belum pernah mendengar tentang sekte lainnya. Ia hanya bisa menilai sekte mana yang merupakan sekte besar dan mana yang merupakan sekte kecil dari aura sekte besar tersebut saat mereka sedang merekrut pengikut. Mau Uji melihat sekeliling dengan serius. Sekte-sekte tingkat atas seperti Sekte Dewa Peda dan Sekte Dewa Sembilan Evolusi, dikelilingi oleh banyak orang. Ujian mereka sangat ketat dalam hal bakat seseorang. Hanya ketika bakat seseorang mencapai standar tertentu, ia dapat mengikuti ujian berikutnya. Hal ini membuat Mau Uji merasa sangat tidak berdaya. Jika dia mengikuti ujian, dia pasti akan menjadi yang terburuk. Dia bahkan tidak memiliki akar spiritual atau roh primordial jadi mengapa dia mengikuti tes tersebut. Setelah berjalan-jalan selama setengah hari, Mau Uji hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Dia bukan tipe orang yang akan bergabung dengan sekte. Orang seperti dia ditakdirkan menjadi kultifator nakal dan mendirikan sekte sendiri. Tepat saat Mau Uji hendak pergi, dia melihat sebuah sekte yang sangat istimewa. Sekte Surgawi Fana. Sekte ini mengingatkan Mau Uji pada ping fan miliknya. Sekte Heavenly Mortal jelas bukan sekte besar. Hanya ada tujuh hingga delapan orang yang berdiri di luar sekte. Mau Uji bahkan tidak melihat satu orang pun yang mendaftar. Orang-orang yang merekrut murid adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak seperti orang tua yang akan memasuki bumi sementara wanita itu tampak agak muda. Mau Uji ragu sejenak tetapi tetap berjalan mendekat. Sebelum dia sempat bertanya, tetua itu menatap Mau Uji dengan mata terbelalak dan berkata, tulangmu sangat mengesankan dan bakatmu sangat hebat di sini. Satu-satunya kekurangan adalah kamu tidak memiliki teknik kultifasi tingkat atas dan bakatmu telah disembunyikan. Tidak seorang pun akan dapat menemukannya. Ya Tuhan, aku, Wei Jie, benar-benar bisa melihat seorang jenius seperti itu. Apakah kau bersedia bergabung dengan sekte surgawiku? Saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi murid batiniah dan Anda akan menerima sumber daya kultifasi tingkat puncak. Semakin banyak tetua bernama Wei Jie ini berbicara, semakin gelisah dia. Akhirnya, dia meraih Mau Uji dan matanya dipenuhi dengan keinginan. Mau Uji tercengang. Dia bisa tahu bahwa dia adalah bakat tingkat atas tanpa perlu ujian apapun. Mungkinkah daofananya juga ditemukan oleh orang ini? Bukankah ini terlalu menakutkan? 895 Reaksi pertama Mau Uji adalah menolaknya. Dia mengolah teknik abadi dan metode membuka meridian adalah hal paling rahasia yang bisa dia lakukan. Jika ini terbongkar, dia akan mendapat masalah besar. Namun, Mau Uji berubah pikiran dan memutuskan bahwa dia tidak bisa menolaknya. Karena orang ini tahu bahwa Mau Uji begitu menantang surga dan menciptakan daofana, dia pasti akan menjadi sasaran bahkan jika dia pergi. Cepat katakan padaku, apakah kau bersedia menjadi murid inti sekte surgawi fanaku? Nada bicara lelaki tua itu semakin cemas. Mau Uji bertanya dengan hati-hati, apakah kita akan menguji akar spiritualku atau semacamnya? Wei Jie menatapnya, apakah menurutmu aku, Wei Jie, punya selera yang buruk? Jelas, tidak diperlukan pengujian lebih lanjut. Saya katakan bahwa Anda benar-benar seorang jenius dengan akar spiritual kelas 1. Mau Uji mendengar ini dan hanya bisa berkata, baiklah kalau begitu. Tepat saat dia mengucapkan tiga kata ini, Wei Jie membawa Mau Uji ke hadapan wanita muda itu dan berkata, ini adalah murid inti sekte surgawi fana milikku. Berikan barang-barang milik murid inti itu kepadanya. Mau Uji sedikit terkejut karena orang ini tampaknya tidak begitu menghargainya. Inikah sikapnya setelah mendengar bahwa dia telah bergabung dengan sekte surgawi fana? Apakah seperti ini cara sekte surgawi fana memperlakukan seorang jenius kelas 1? Pada saat ini, Mau Uji sudah tahu bahwa pihak lain tidak tahu bahwa dia adalah seorang kultifator fana tetapi dia telah ditipu. Alasan mengapa dia tertipu adalah karena dia tahu bahwa kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada para jenius itu. Apa yang dikatakan si penipu tua itu adalah kebenaran yang menyebabkan kesalahpahaman ini. Kalau saja dia tidak mendalami dao fana, dia pasti sudah tahu dari kalimat pertama si tua palsu itu. Mengetahui bahwa pihak lain menipunya, Mau Uji merasa jauh lebih santai. Dia lebih baik ditipu oleh si tua pembohong ini daripada membiarkan orang ini melihat dao fananya. Siapa namamu? Seperti apa tingkat kultifasimu? Wanita yang bertanggung jawab atas pendaftaran sekte surgawi fana itu memiliki suara yang jelas dan lembut. Tepat saat Mau Uji hendak menjawab, Wei Jie berkata dengan gembira, Ayah, aku yakin kau adalah kultifator paling berbakat di sini. Tulangmu terlalu bagus. Sayangnya, akar spiritual dan bakatmu tersembunyi dan tidak seorang pun akan dapat menemukannya. Selama kamu datang ke sekte fana surgawiku, aku dapat menjamin bahwa kamu akan menjadi murid inti sekte fana surgawiku. Tidak, kamu bahkan dapat menjadi murid warisan. Mau Uji menoleh ke belakang dan melihat Wei Jie memegang erat seorang kultifator biasa. Mata Wei Jie bersinar dengan cahaya kemasan saat dia terus mengoceh. Melihat si tua pembohong ini, bahkan Mau Uji yang sudah tahu kalau dirinya telah ditipu, hampir saja memuntahkan seteguk darah. Sebenarnya ada seorang penipu tua di domain dewa. Sungguh konyol bahwa dia benar-benar berpikir bahwa dia telah ketahuan pada awalnya. Pada saat ini, dia seperti melihat adegan seorang lelaki tua yang memegang berbagai macam buku rahasia seni bela diri, meraih seorang anak dan berteriak, Ayah, aku melihat tulangmu sangat indah dan berbakat. Aku punya naga penjelajah sembilan cakar tulang di sini. Di masa depan, terserah padamu untuk menjaga kedamaian alam semesta. Sayangnya, tidak semua orang mudah tertipu seperti Mau Uji. Kultifator yang ditangkap Wei Jie itu berkata langsung, Aku tidak ingin bergabung dengan sekte surga Wivana. Wei Jie hanya bisa melepaskan tangannya dan menggosok-gosokkannya. Sayang sekali, sayang sekali. Tulangmu sudah kembali normal. Melihat Mau Uji tidak berbicara, wanita itu bertanya lagi pada Mau Uji. Mau Uji hanya bisa menghela nafas. Namaku Mau Uji dan tingkat kultifasiku sangat rendah. Terlebih lagi, roh primordial dan akar rohku telah hancur, Jadi aku khawatir aku. Tidak apa-apa. Kau bisa tenang dan bergabung dengan sekte fana surgawi milikku. Di sekte fana surgawi milikku, Bahkan orang yang paling biasa pun akan mampu berkultifasi untuk menjadi luar biasa. Tentu saja, karena roh primordial dan akar rohmu telah hancur, Kau hanya bisa menjadi murid dalam. Ketika Wei Jie mendengar kata-kata Mau Uji, Dia berbalik dan terkekeh. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Dia tampaknya telah menemukan seorang jenius lain dengan tulang yang sangat indah. Dia bergegas mendekat. Mau Uji bertanya dengan ragu, Kaka senior, roh primordial dan akar rohku telah hancur. Bagaimana aku masih bisa bergabung dengan sekte dalam? Wanita itu mengangguk, Ya, jika Penatua Wei Jie berkata Anda boleh, maka Anda boleh. Kalau begitu aku setuju. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus menyapa kakak magang senior? Mau Uji berkata tanpa ragu. Bahkan murid luar dari sekte Dewa Sembilan Evolusi memiliki tempat tinggal mereka sendiri. Bahkan jika murid dalam sekte Fana Surgawi sedikit lebih lemah, Seharusnya tidak lebih buruk dari sekte Dewa Sembilan Evolusi, kan? Namaku Susia. Ini adalah token murid dalammu. Tunggu di sini dulu. Setelah perekrutan selesai, ikuti kami kembali ke sekte. Susia memberikan sebuah token kepada Mau Uji. Token itu sebenarnya terbuat dari kayu dan Mau Uji tidak tahu terbuat dari bahan apa. Dia hanya bisa menghela nafas karena bahkan di dunia kultivasi, mayoritas token murid adalah token Giyok. Bagaimanapun, tetap saja merupakan hal yang baik untuk menjadi murid Batiniyah yang muncul entah dari mana. Mau Uji berjalan ke tempat peristirahatan sekte Surga Wivana. Sudah ada empat murid yang duduk di sana dan mereka seharusnya sudah direkrut sebelum Mau Uji. Adik magang junior ini. Mengapa Anda menjadi murid Batiniyah? Melihat Mau Uji berjalan mendekat sambil membawa token murid, Seorang wanita yang kulitnya agak kecoklatan bertanya dengan ragu. Mau Uji pun menjawab dengan ragu, Mungkinkah kalian bukan murid inti? Saya adalah murid warisan. Wanita itu mengeluarkan token kayu dan berkata, Saya murid inti. Saya juga seorang murid warisan. Setelah mereka berempat mengeluarkan token mereka, Mau Uji menyadari bahwa dialah satu-satunya murid dalam di sini. Dia seorang jenius dengan tulang-tulang yang indah namun dia hanya murid dalam. Untungnya, Mau Uji tidak keberatan dan tertawa meremehkan dirinya sendiri, itu masih lebih baik daripada menjadi murid luar. Ketika mereka berempat mendengar kata-kata Mau Uji, mereka saling menatap tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, wanita berkulit kecoklatan itu berkata dengan lembut, Sekte Surgawi Fana tidak memiliki murid luar. Yang ada hanyalah murid pribadi, murid inti, murid warisan, dan murid dalam. Ketika mendengar ini, Mau Uji menatap Wei Jie, si tukang tipu tua yang gelisah, yang sedang menarik seorang kultifator di depannya. Mau Uji tidak bisa menahan perasaan tidak enak. Yang lainnya tahu bahwa Mau Uji sedang tidak dalam suasana hati yang baik sehingga mereka mulai menghiburnya. Untungnya, Mau Uji tidak keberatan dan segera, ia mengenal beberapa saudara dan saudari magang senior. Wanita yang berkulit kecoklatan itu bernama Yin Lin, yang berambut coklat bernama Pujia, saudari magang senior yang bertubuh agak gemuk bernama Ai Dong, R dan yang paling tinggi bernama Dibutong. Kempatnya adalah kultifator nakal. Mereka ingin memanfaatkan masa ketika sekte alam dewa merekrut murid untuk bergabung dengan sekte. Sayangnya, mereka berempat memiliki bakat yang terbatas dan mereka telah mencapai puncak tahap dewa baru lahir. Tidak perlu dibicarakan lagi tentang bagaimana mereka tidak dapat menemukan Gat Latis Molding. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka mungkin tidak dapat melangkah ke tahap dewa surgawi dengan bakat mereka. Karena bakat mereka yang pas-pasan, mereka berempat hanya bisa pasrah bergabung dengan sekte fana surgawi ini setelah sekian lama mencari. Mungkin karena Mouji terlihat relatif miskin dan dia hanya membawa tas penyimpanan, beberapa dari mereka lebih mempertimbangkan emosi Mouji saat berbicara. Setelah tiga hari berikutnya, perekrutan sekte tersebut berakhir. Meskipun Wei Jie dari sekte surgawi fana sangat berbakat, ia hanya berhasil merekrut satu murid setelah Mouji. Ini adalah seorang kultifator wanita yang tidak terlihat terlalu tua. Bahkan, dia bisa disebut seorang gadis kecil. Nama gadis kecil ini sangat aneh. Dia dipanggil Kukai. Mouji tidak tahu tentang bakatnya, tetapi dia memperhatikan bahwa dia ragu-ragu untuk waktu yang lama di area pendaftaran sekte lain. Sepertinya dia tidak berani mendekati dan menanyakannya. Dia berjalan menuju sekte surgawi fana dan ditarik oleh Wei Jie. Setelah itu, Wei Jie menggunakan keterampilan jeniusnya dan dengan mudah menipu gadis berambut tipis ini untuk bergabung dengan sekte fana surgawi. Situa gadungan Wei Jie berjalan di depan Mouji dan kawan-kawan dan melambaikan tangannya. Kalian semua adalah masa depan sekte surgawi fana ku. Ikuti aku kembali ke sekte dan tunjukkan semua bakat kalian. Dengan itu, Wei Jie mengeluarkan sebuah kapal terbang. Ini karena olah susunan transfer terletak di pinggiran alun-alun. Mouji memperhatikan bahwa semua sekte lain menggunakan susunan transfer untuk pergi tetapi Wei Jie mengeluarkan kapal terbangnya. Mengapa kita tidak menggunakan susunan transfer? Orang yang berbicara adalah Yin Lin. Di antara beberapa murid yang direkrut oleh sekte surgawi fana hari ini, dia relatif lebih aktif. Wei Jie terkekeh. Kalian semua baru saja bergabung dengan sekte ini dan belum menguasai hukum Dao yang mendalam atau seni sakral. Jika ada masalah dengan susunan transfer, itu akan menyebabkan distorsi spasial yang akan membahayakan nyawa kalian. Kalian semua adalah masa depan sekte surgawi fana milikku. Aku tidak bisa mengambil risiko ini. Setelah itu, Wei Jie mengejar semua orang ke kabin kapal. Dia mengendalikan kapal terbang dan terbang keluar dari alun-alun. Setelah memasuki kabin, Susia berbisik kepada semua orang, jangan dengarkan paman senior Wei Jie. Susunan transfer jauh lebih aman daripada kapal terbang. Sekte fana surgawi tidak memiliki cukup kristal dewa untuk menggunakan susunan transfer. Beberapa dari mereka terdiam. Sebuah sekte yang bahkan tidak memiliki cukup kristal dewa untuk menggunakan arai transfer. Seberapa buruk sekte ini. Untungnya, bakat semua orang sangat buruk. Mereka tahu bahwa selain sekte surgawi fana, tidak ada sekte lain yang dapat mereka ikuti. Karena itu, mereka tidak terlalu kecewa. Selain Kuke yang tidak banyak bicara dan Mouji yang tidak ingin berbicara banyak, mereka semua termasuk Susia mengobrol dengan antusias. Meskipun kualitas kapal terbang Wei Jie jauh lebih tinggi daripada mobil terbang Mouji, ruangnya terlalu kecil. Mouji tidak dapat menemukan ruang untuk berkultivasi meskipun dia menginginkannya. Yang dapat dia lakukan hanyalah mendengarkan percakapan mereka dalam diam. Untungnya, dia berhasil memperoleh beberapa informasi tentang domain dewa melalui percakapan mereka. Satu bulan kemudian, kapal terbang itu berhenti. Setelah Mouji dan kawan-kawan keluar dari kapal terbang, mereka semua linglung. Kapal terbang itu berhenti di atas rawa yang kering. Jika rawa ini adalah sebuah alun-alun, akan ada dua gunung yang mengjulang tinggi di belakangnya. Di antara kedua gunung itu, terdapat tiga kata agung yang diselimuti kabut, Sekte Fana Surgawi. Hanya dengan melihat kedua gunung ini, Sekte Surgawi Fana tampak sangat mengesankan. Akan tetapi, dengan tambahan rawa kering ini dan lingkungan sekitar berupa dua gunung ini, orang dapat mengetahui betapa kumuhnya Sekte Fana Surgawi ini. Tidak perlu dikatakan betapa lemahnya energi spiritual dewa di sekitarnya. Bahkan energi spiritual dewa di luar Lightning Sword Manor jauh lebih padat daripada tempat ini. Sejujurnya, Mouji belum pernah melihat Sekte sederhana dan kasar dengan hanya dua gunung di dunia kultifasi. Bahkan Sekte yang terburuk sekalipun akan memiliki sedikitnya sembilan gunung, bukan? Kebanyakan Sekte memiliki ratusan, ribuan atau bahkan puluhan ribu gunung. Ini adalah pertama kalinya Mouji melihat Sekte dengan hanya dua gunung. Bagaimana? Sekte Surgawi Fana kita sangat kuat, kan? Ayo, ikut aku ke Sekte itu. Wei Jie menyimpan pesawat terbangnya dan berkata dengan bangga. Setelah itu, dia terus berjalan maju. Dia bahkan tidak menyadari bahwa selain Kukai, murid-murid lain yang direkrutnya mempunyai ekspresi kecewa di wajah mereka. 896. Dari luar, Sekte Surgawi Fana tidak tampak apa-apa selain dua gunung itu. Namun, setelah Mouji memasuki Sekte Surgawi Fana, dia dapat merasakan betapa luar biasanya Sekte ini dulu. Setelah memasuki barisan pertahanan, ada tangga giok hijau selebar 30 meter yang memanjang sampai ke puncak gunung. Dari bawah sampai ke puncak gunung, terdapat segala macam tempat tinggal dan pavilion abadi. Di antara dua gunung itu, ada awan berkabut. Kalau saja tidak ada gunung lain di balik dua gunung ini, ini pastilah Sekte yang agung seperti Sekte Besar. Satu-satunya hal yang tidak pada tempatnya adalah tangga batu giok hijau di sini yang sedikit bobrok. Terlebih lagi, energi spiritual dewa di sini tampak sangat jarang, begitu jarangnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan beberapa kota kultifasi biasa. Di kaki gunung, ada sebuah alun-alun yang sangat luas dan di tengah alun-alun tersebut, ada sebuah patung yang sangat besar. Patung itu sedikit rusak seolah-olah telah mengalami pasang surut kehidupan. Mauji, mata patung ini benar-benar mirip matamu. Yin Lin tiba-tiba berkata. Mauji telah memperhatikan mata patung itu dan memang mirip dengan matanya. Sebelum Mauji bisa mengatakan apapun, seorang pria parubaya berjubah abu-abu telah membawa empat orang turun dari tangga batu giok hijau. Mauji tidak dapat melihat tingkat kultifasi pria parubaya ini tetapi dia dapat merasakan bahwa pria parubaya ini sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari si Jing. Weijie, Susia, memberi hormat kepada kepala sekte. Weijie dan Susia yang berjalan di depan pun bergegas membungkuh dan memberi hormat kepada pria parubaya ini. Mauji dan kawan-kawan terkejut karena seorang ketua sekte keluar menyambut para pengikut baru ini. Hal ini sepertinya belum pernah terjadi sebelumnya, bukan? Pria parubaya itu terkekeh sambil melangkah maju untuk membantu Weijie. Penatua Weijie dan Susia pasti sudah bekerja keras merekrut murid. Weijie berkata dengan wajah penuh rasa malu. Aku benar-benar mengecewakan sekte karena aku hanya bisa menemukan enam murid. Pria parubaya itu mendesah. Penatua Weijie, ini jauh lebih baik daripada beberapa kali sebelumnya ketika sekte surgawi fana kita bahkan tidak dapat merekrut seorang pun murid. Ini adalah kepala sekte dari sekte fana surgawi kita. Cepat dan sambut kepala sekte. Weijie berbalik dan berteriak pada Mauji dan rekannya. Mauji mengikutinya dan membungku untuk memberi salam kepada kepala sekte. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah penuh senyum. Namaku Sisudan aku adalah kepala sekte dari sekte surgawi fana. Di sampingku ada tetua sekte fana surgawi Pang Fengban, tetua Suyi, tetua Huiyu, dan tetua Niu Sitian. Di masa depan, kita akan menjadi keluarga. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi, Anda dapat bertanya kepada salah satu dari kami. Terima kasih banyak, ketua sekte. Meskipun Mauji dan yang lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka hanya bisa mengucapkan terima kasih kepadanya secara serempak. Tidak hanya Grandmaster dan para tetua yang datang secara langsung untuk menyambut para murid baru ini, mereka bahkan mengatakan bahwa jika mereka memiliki pertanyaan di masa mendatang, mereka dapat bertanya kepada salah satu dari mereka. Ini adalah perlakuan terhadap murid nomor satu sekte. Susia, aku akan merepotkanmu untuk mengatur akomodasi bagi para murid baru, lalu menjelaskan beberapa hal mengenai sekte. Penatua Wei Jie, kau telah bekerja keras kali ini. Pergilah ke tempat suci kultivasi sekte dan berkultifasilah selama setengah tahun. Sisu tersenyum di wajahnya seolah-olah dia sedang dalam suasana hati yang baik setelah merekrut enam murid. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada kepala sekte untuk ini, Wei Jie menyeringai saat dia bergegas menaiki tangga batu biok hijau, menghilang di depan kepala sekte. Mouji terdiam karena ketua sekte ini tidak terlihat seperti ketua sekte dan para tetua tidak terlihat seperti tetua. Hal ini membuatnya curiga jika dia diculik. Apakah orang-orang di sini sama dengan Zuyin dari sekte rusak yang gemar melahap roh dan jiwa primordial para kultivator untuk berkultivasi? Namun, beberapa dari mereka adalah murid yang tidak diinginkan oleh sekte lain. Bahkan jika roh primordial mereka dilahap, itu tidak akan banyak gunanya. Setelah kepala sekte Sisu pergi bersama beberapa tetua, Mouji berbisik, kakak senior Susia, ada berapa banyak orang di sekte kita? Sejak mereka masuk, selain ketua sekte dan beberapa tetua yang keluar menyambut mereka, mereka tidak melihat siapapun lagi. Termasuk beberapa dari kalian yang baru saja bergabung, seharusnya ada sekitar seratus orang. Susia tersenyum saat menjawab. Mouji dan kawan-kawan langsung kehilangan minat untuk berbicara. Sebuah sekte yang bahkan tidak memiliki seratus orang. Seberapa miskin sekte ini? Susia juga memahami perasaan semua orang jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, saat pertama kali dia masuk ke sekte Fana Surgawi, dia bahkan lebih sedih daripada Mouji dan kawan-kawan. Saat itu, sekte Fana Surgawi bahkan tidak memiliki 50 orang. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah orang telah meningkat hingga puluhan. Menurut masa lalu, sekte Fana Surgawi telah berkembang pesat. Saudari Susia, sekte Surgawi Fana tampak sangat mengesankan. Dulunya, sekte itu pasti merupakan sekte besar. Mengapa berakhir dalam kesulitan seperti itu? Yin Lin memecah keheningan. Susia menjelaskan, ku dengar sekte Fana Surgawi dulunya adalah salah satu sekte tingkat atas. Sekte itu bahkan lebih besar daripada sekte Dewapeda dan sekte Dao Sungai terlupakan. Entah mengapa, tapi ada kejadian tak terduga yang terjadi. Selama kejadian itu, sekte Surgawi Fana menderita kerugian besar dan hampir musnah sepenuhnya. Banyak puncak Dao Sekte Surgawi Fana yang dipindahkan karena peristiwa itu. Untungnya, leluhur Pang Jie selamat. Leluhur Pang Jie hanyalah murid luar tetapi dia sangat cakep. Dia seorang diri mencegah Sekte Surgawi Fana dari kehancuran total. Kepala Sekte kita saat ini, Si, adalah murid pribadi leluhur Pang Jie. Tetua Pang Fengban juga merupakan keturunan leluhur Pang Jie. Selain itu, alasan mengapa energi spiritual dewa di sini sangat jarang dan tidak ada seorang pun yang bersedia datang ke sini adalah karena urat spiritual dewa di sini diekstraksi oleh seseorang setelah perang. Tak peduli seberapa mengesankannya Sekte Fana Surgawi di masa lalu, Sekte Fana Surgawi saat ini hanya bisa digambarkan sebagai terpuruk dan hancur. Yang membuat Mouji dan kawan-kawan merasa sedikit lebih baik adalah meskipun gua abadi tempat mereka berkultivasi tidak tergolong mewah, namun sebenarnya sangat megah. Meskipun Mouji hanya seorang murid dalam, setelah memasuki Sekte, semua orang menyadari bahwa baik murid dalam maupun murid pribadi, mereka semua diperlakukan sama. Mouji tidak hanya diberi gua abadi yang lengkap, ia bahkan diberi sebuah perkebunan herbal. Sedangkan tempat-tempat terpenting dalam suatu Sekte seperti perpustakaan Kitab Suci, aula tugas, aula warisan teknik dan sebagainya, tidak tersedia di Sekte Fana Surgawi. Tidak masalah apakah Anda seorang murid pribadi atau murid batiniah, Anda tidak perlu melakukan tugas apapun. Tentu saja, tidak ada pil atau teknik apapun yang dapat Anda gunakan. Sekte Fana Surgawi merekrut Mouji dan rekan-rekannya hanya karena satu alasan, yaitu untuk meningkatkan popularitas Sekte Fana Surgawi. Mouji bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Sekte Surgawi Fana tidak melarang mereka pergi. Ini berarti mereka bisa meninggalkan Sekte Surgawi Fana kapan saja selama mereka tidak mengundurkan diri dari Sekte tersebut. Hal ini membuat Mouji merasa jauh lebih tenang. Karena Sekte Surgawi Fana kekurangan energi spiritual dewa, saat Mouji pindah, Yin Lin dan kawan-kawan datang mencarinya. Mereka bertanya apakah dia ingin meninggalkan Sekte untuk mencari sumber daya kultifasi. Tempat tinggal Sekte Surgawi Fana memang mewah dan berkelas. Mereka datang ke sini untuk berkultifasi, bukan untuk menetap. Karena mereka tidak dapat berkultifasi di sini, mereka harus mencari sumber daya kultifasi di luar. Mouji menolak saran Yin Lin dan kawan-kawan karena ia masih memiliki beberapa urat abadi dan kristal hijau. Dia memutuskan untuk berkultifasi hingga ke lingkaran besar tahap kaisar abadi sebelum memikirkan cara untuk melangkah ke tahap dewa baru lahir. Sebelum dia melangkah ke panggung dewa baru lahir, dia tidak bermaksud meninggalkan tempat ini. Ini adalah wilayah dewa di mana hukum langit dan bumi jauh lebih tinggi daripada dunia abadi. Mouji yakin bahwa meskipun sumber daya kultifasinya terbatas, dia seharusnya mampu melangkah ke lingkaran besar tahap kaisar abadi dalam waktu singkat. Manfaat terbesar dari sekte surgawi fana adalah kebebasan. Mouji memasang beberapa susunan pertahanan dan susunan penyembunyian di kediamannya saat ia bersiap memasuki kultifasi terpencil. Teknik abadi yang dia kembangkan membutuhkan 108 meridian untuk bersirkulasi secara bersamaan. Meskipun energi spiritual dewa di sini sangat lemah, itu masih akan menyebabkan riak besar. Dia tidak ingin orang lain mengetahui rahasia kultifasinya jadi dia memasang arai tersebut. Sedangkan untuk susunan pengumpul energi, dia tidak memasangnya. Energi spiritual dewa di sini sudah lemah, jadi Mouji tidak berpikir akan ada perbedaan bahkan jika dia tidak memasang susunan pengumpul energi. Awalnya, Mouji tidak mengeluarkan kristal abadi dan urat abadinya karena dia ingin berkultifasi untuk melihat seberapa lemah energi spiritual dewa di sini. Ketika 108 meridian Mouji mulai beredar secara bersamaan, dia tercengang. Energi spiritual dewa yang mengerikan tampaknya muncul entah dari mana saat mengalir deras ke meridiannya sebelum menyatu dengan 108 sirkulasi minornya. Kecepatan kultifasinya ini 10 kali lebih cepat dibandingkan saat dia berada di Lightning Sword Manor. Mouji sangat terkejut hingga ia buru-buru menghentikan kultifasinya. Tingkat penyerapan energi spiritual dewa yang mengerikan ini sungguh tak dapat dipercaya. Ketika dia berhenti berkultifasi, energi spiritual dewa di sekitarnya tampaknya telah menghilang dan energi spiritual dewa di seluruh ruang tampaknya telah melemah. Mungkinkah karena teknik fana abadi miliknya, dia mampu menyerap energi spiritual dewa padat di sini yang tidak bisa dilihat atau disentuh orang lain? Jika memang begitu, dia telah menemukan tempat yang tepat. Mouji mulai bersemangat. Beruntungnya, dia adalah kepala sebuah sekte dan dia telah melihat dunia sebelumnya. Setelah dia benar-benar tenang, dia mulai memasang barisan pertahanan. Dia memasang banyak susunan penyembunyian roh karena dia khawatir penyerapannya terhadap energi spiritual dewa akan terlalu kuat dan dia mungkin ketahuan saat mulai berkultifasi. Mouji jauh lebih berhati-hati saat kedua kalinya ia mulai berkultifasi. Tidak peduli seberapa berhati-hatinya Mouji, ia segera memasuki kondisi tanpa pamrih di lingkungan seperti itu. Ini sudah bulan ke-7 Mouji menjalani kultifasi tertutup. Di aula utama sekte surga Wivana, selain Mouji dan beberapa murid lainnya, kepala sekte Sisu duduk di sini sekali lagi. Selain keempat tetua yang mengikutinya sebelumnya, ada juga Wei Jie, Susia dan beberapa murid lain yang belum pernah dilihat Mouji dan rekannya sebelumnya. Semua orang berkultifasi secara tertutup. Alasan saya mengundang semua orang ke sini adalah karena ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari oleh sekte surgawi Fana saya. Nada bicara Sisu sedikit kurang percaya diri. Kepala sekte, silakan bicara. Meskipun sekte surgawi Fana milikku telah jatuh, selama salah satu dari kita masih ada, sekte surgawi Fana tidak akan musnah. Wei Jie baru saja menepuk dadanya dengan keras. Sisu menganggup dan bertanya. Susia, bagaimana kabar kenam murid yang bergabung dengan sekte surgawi Fana kita? Susia buru-buru berdiri. Yin Lin dan Dibutong baru saja kembali ke sekte dan mendengar bahwa sesuatu terjadi pada Pujia. Semenjak Mouji masuk ke sekte tersebut, dia selalu berkultifasi secara tertutup. Di sisi lain, Kukai tidak berkultifasi secara tertutup. Kepribadiannya agak eksentrik dan dia tampaknya tidak tahu harus berbuat apa. 897. Bawa mereka kemari, kata Sili. Ya, Susia membungkuk cepat dan melangkah keluar. Wei Jie, yang duduk di samping, memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajahnya. Dia tahu bahwa ini terkait dengan inkubasi sarang domain dewa. Wilayah dewa sangat luas dan tak terbatas. Selain itu, hukum-hukum wilayah dewa sangat stabil. Tidak hanya tidak pernah ada situasi di mana wilayah itu tidak stabil, tetapi juga terus meluas keluar. Wilayah yang meluas itu disebut sarang wilayah dewa oleh penduduk wilayah dewa. Setiap kali ia berkembang keluar, akan ada nama yang unik, yaitu inkubasi sarang domain dewa. Begitu sarang domain dewa menetas, harta karun kelas atas yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Tidak hanya akan ada gunung biji dan ramuan spiritual dewa kelas atas, juga akan ada segala macam harta karun yang membelah surga. Setiap inkubasi sarang domain dewa akan menjadi masa pertumpahan darah di domain dewa. Itu juga merupakan pesta bagi para ahli domain dewa. Karena inkubasi domain dewa yang terus-menerus, maka area domain dewa akan terus meluas. Para ahli dari domain dewa percaya bahwa domain dewa adalah domain dunia yang belum lengkap. Begitu domain dunia terbentuk sepenuhnya, domain dewa akan menjadi lebih stabil dan hukumnya akan menjadi lebih kuat. Namun, setiap inkubasi sarang domain dewa akan menyebabkan kematian banyak ahli tingkat puncak. Terlebih lagi, hal itu akan membuat yang kuat menjadi lebih kuat dan yang lemah menjadi lebih lemah. Ini bukanlah hal yang baik bagi domain dewa. Akhirnya, 10 Raja Dewa Agung dari domain dewa berkumpul dan membuat keputusan. Setiap kali sarang domain dewa dirami, setiap orang di domain dewa akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Partisipasinya tidak akan bersifat individu tetapi sebagai sekte. Metode partisipasinya adalah pertarungan antar murid sekte. Bagaimanapun, pertarungan antar ahli akan mengakibatkan banyak korban dan konflik antar sekte. 10 Raja Dewa Agung menempatkan pertempuran di antara para pengikut sekte. Selain itu, para pengikut yang berpartisipasi dalam pertempuran tidak dapat melampaui tahap dewa surgawi. Begitu mereka melampaui tahap dewa surgawi dan mencapai tahap Raja Dewa, mereka akan menjadi raja. Orang-orang seperti itu tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran antar murid. Masa inkubasi sarang domain dewa memiliki tanda dan waktu yang pasti. Masa inkubasi ini telah lama diketahui oleh berbagai sekte. Oleh karena itu, beberapa bulan lalu, berbagai sekte mulai merekrut pengikut baru sebagai persiapan untuk inkubasi sarang domain dewa. Sekte Fana Surgawi awalnya tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Di Sekte Fana Surgawi, baik itu kepala sekte atau para pengikut, semua orang tahu bahwa pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, 10 Raja Dewa Agung mengumumkan aturan tambahan. Selama itu adalah sekte di domain dewa, mereka harus berpartisipasi dalam pertarungan untuk inkubasi sarang domain dewa. Adapun alasannya, Sekte Surgawi Fana tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Karena itulah ekspresi Wei Jie menjadi tidak wajar. Hanya dia sendiri yang tahu bagaimana dia merekrut ke enam murid ini. Daripada mengatakan bahwa dia telah merekrut mereka, akan lebih baik jika mengatakan bahwa dia telah menipu mereka agar datang. Sekarang setelah Grandmaster meminta Susia memanggil para murid ini, jelaslah bahwa dia ingin menguji potensi mereka. Dengan tes ini, semuanya terungkap. Yang lainnya masih memiliki beberapa kultivasi, terutama Mouji, yang kondisinya terlalu mengerikan untuk dilihat. Setelah berkultivasi selama setengah tahun, Mouji sama sekali tidak menyadari berlalunya waktu. Semakin dia berkultivasi, semakin percaya diri dia. Empat bulan lalu, dia melangkah ke lingkaran besar tahap Kaisar Abadi. Meskipun dia berada di lingkaran besar tahap Kaisar Abadi, dia masih mampu meningkatkan tingkat kultivasinya dengan cepat. Pada saat ini, kecuali dia menggunakan harta ajaib untuk menyerang Mouji, Mouji pasti tidak akan menghentikan kultivasinya yang terpencil. Hukum terus-menerus dipahami oleh Mouji dan hukum Dao Seni Suci-nya mulai berubah secara bertahap. Ini sudah bulan ketujuh sejak Mouji memasuki lingkaran besar tahap Kaisar Abadi. Saat Mouji dengan panik menyerap energi spiritual dewa untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, ia juga menyempurnakan hukum Dao Seni Suci miliknya. Boom! Suara gemuruh meledak di benak Mouji. Pada saat ini, Mouji merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi halus dan berbeda. Jika seseorang melihat Mouji dari luar, mereka pasti akan melihat hukum Dao yang tak terbatas berkelebat dan berputar di sekitar tubuh Mouji. Pada saat yang sama, aura Mouji terus meningkat dan bahkan memiliki aura yang kuat. Hukum Dao ini terus-menerus memasuki tubuh Mouji. Saat hukum Dao masuk dan menghilang, auranya menjadi semakin biasa. Kaca! Hukum Dao Seni Suci Mouji yang asli mulai hancur dan hukum Dao Seni Suci yang baru mulai terbentuk. Kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke dalam hatinya dan Mouji tiba-tiba membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Awalnya, ia bermaksud untuk berkultivasi ke lingkaran besar tahap Kaisar Abadi sebelum berangkat mencari informasi tentang tahap Dewa baru lahir. Kemudian, ia menyimpulkan bahwa ia siap untuk melangkah ke tahap Dewa baru lahir. Yang tidak dia duga adalah bahwa berdasarkan hukum domain dewa, dia secara otomatis akan mendapatkan wawasan tentang hukum baru langit dan bumi setelah mencapai lingkaran besar tahap Kaisar Abadi. Hukum duniawi yang baru ini membuatnya tidak mungkin menyerah. Ia terus berkultivasi dan pada saat yang sama, terus menyempurnakan hukum Dao Agungnya sendiri. Akhirnya, pada bulan ke-7, dia secara alami berhasil menembus belenggu tahap Kaisar Abadi dan melangkah ke tahap Dewa baru lahir satu. Dalam teknik fana Abadi miliknya, Dewa baru hanyalah sebuah gelar. Tidak masalah apakah dia disebut Dewa baru lahir atau yang lainnya. Selama dia mencapai puncak, dia akan berhasil. Mouji tidak dapat menahan rasa gembiranya. Dia sangat memahami apa artinya bagi seorang Kaisar Abadi untuk maju ke tahap Dewa baru lahir. Kaisar Abadi Agung, Kaisar Dao, setengah bijak mana? Mereka semua hanyalah ilusi. Itu adalah alam kehampaan yang diciptakan oleh para kultivator yang tidak mampu maju lebih jauh demi menghibur diri mereka sendiri. Sekarang dia sudah berada di tahap Dewa baru lahir, dia sudah berada di tahap Dewa baru lahir yang sesungguhnya. Setelah Mouji melangkah ke tahap Dewa baru lahir, awalnya dia ingin menghentikan kultivasinya yang menyendiri dan pergi keluar untuk melihat-lihat. Pada saat yang sama saat ia melangkah ke tahap Dewa baru lahir, energi spiritual Dewa yang lebih padat menyapu ke arahnya. Hal ini membuatnya enggan untuk keluar. Teknik Abadi-Abadi miliknya beredar dengan kekuatan penuh dan energi spiritual Dewa dari langit dan bumi sepenuhnya menyelimuti Mouji. Mouji merasa seolah-olah dia telah membuka kotak ajaib dan dia tidak dapat menghentikan kultivasinya yang gila. Di gunung lain di sekte Surgawi Fana, seorang pria setengah bayak kurus memejamkan matanya. Jika bukan karena riak-riak energi kecil di sekelilingnya, orang pasti akan mengira dia sudah mati. Saat Mouji berhasil melewati tahap Kaisar Abadi dan melangkah ke tahap Dewa baru, pria kurus setengah bayak ini tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut sebelum menutup matanya sekali lagi. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan bahwa energi spiritual Dewa yang layu di sekte Surgawi Fana tiba-tiba dipenuhi dengan energi spiritual Dewa yang tak terbatas dan padat. Energi spiritual Dewa ini tidak hanya murni, tetapi juga mengandung hukum langit dan bumi yang tak terbatas dan sempurna. Nadi spiritual Dewa dan Gunung Dewa milik sekte Fana Surgawi diekstraksi secara pribadi oleh petinggi-petinggi itu. Dia sangat menyadari kurangnya energi spiritual Dewa di sini dan dia tahu apa yang sedang terjadi. Alasan mengapa dia tidak meninggalkan sekte Fana Surgawi dan tetap tinggal di sini adalah karena ini adalah akarnya. Sekalipun dia akan mati, dia harus melindungi sektanya sebelum dia mati. Dia adalah kepala sekte dari sekte Fana Surgawi, Pangjie. Energi spiritual Dewa langit dan bumi menjadi makin padat dan hukum langit dan bumi pun makin jelas dihadapannya. Pangjie menjadi bersemangat. Dia telah terjebak di tahap Dewa Dunia Level 9 selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa dia tidak dapat melangkah ke tahap Raja Dewa adalah karena dia tidak memiliki tanah kultivasi tingkat puncak dengan energi spiritual Dewa yang padat dan hukum langit dan bumi yang sempurna. Sekarang, apa yang kurang darinya ada di depannya? Terlepas dari mana asalnya, Pangjie tidak dapat lagi menahan diri untuk tidak berkultivasi. Dia mengedarkan teknik surgawi Fana miliknya dan energi spiritual Dewa yang padat membentuk jalur sirkulasi di tubuhnya. Hukum yang jelas mulai menyempurnakan Grandao miliknya. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan dahsyat terdengar di atas kepalanya. Pangjie tidak senang maupun sedih. Hanya dalam waktu singkat, ia telah sepenuhnya membersihkan energi pembusukan dalam tubuhnya. Kekuatan hidupnya menjadi semakin melimpah, hukum seni sakralnya menjadi lebih jelas dan energi unsur Dewanya menjadi lebih padat. Di aula sekte surgawi Fana, Susia masuk bersama tiga murid. Berdiri di tengah aula, Susia membungkuk dan berkata, menjawab kepala sekte, selain saudara muda Mouji yang telah mengasingkan diri, Yin Lin, Dibutong, dan Kukai semuanya ada di sini. Salam kepada ketua sekte, salam kepada para tetua. Yin Lin dan dua orang lainnya bergegas memberi hormat. Sili menatap Susia dengan ragu. Energi spiritual Dewa di sini sangat sedikit. Untuk apa Mouji berkultivasi? Susia menjawab dengan tergesa-gesa. Karena tingkat kultivasi junior Brothermo adalah yang terendah, meskipun energi spiritual Dewa di sini sedikit, itu seharusnya masih bisa membantunya. Ya, bakat Mouji ini rata-rata jadi aku hanya mengizinkannya menjadi murid dalam. Wei Jie memutuskan untuk menghadapi mereka satu per satu. Ia ingin mencari tahu alasan di balik buruknya bakat Mouji terlebih dahulu. Nanti, saat ia menguji yang lainnya, ia akan perlahan menemukan alasannya. Sili tidak peduli dengan apa yang dikatakan Susia. Sebenarnya, dia tahu bahwa Wei Jie tidak akan bisa merekrut murid dengan bakat yang bagus. Dia berkata kepada mereka bertiga dengan hangat. Kalian bertiga adalah murid sekte surgawi Fanaku, jadi kalian harus percaya diri dan jangan gugup. Ayo, kalian bertiga akan menguji bakat kalian. Sebuah harta karun ajaib penguji Giyok Putih sudah ditempatkan di tengah aula. Untuk menguji bakat seseorang di alam dewa, seseorang hanya perlu duduk di harta karun ajaib penguji ini dan berkultivasi dengan sepenuh hati. Melihat di butong dan kukai sedang linglung, Yin Lin yang biasanya ceria bergegas berkata, Biarkan aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia duduk di atas harta karun ajaib pengujian Batu Giyok Putih dan mulai mengedarkan teknik kultivasinya. Bakat seorang kultivator disebut akar spiritual di dunia kultivasi, dunia abadi, dan domain dewa. Setelah seorang kultivator naik ke dunia abadi, akar spiritualnya akan berubah menjadi akar spiritual abadi. Setelah seorang kultivator naik ke domain dewa, akar spiritualnya akan berubah menjadi akar spiritual dewa. Jangan mengira banyak orang memiliki bakat tingkat atas di dunia kultivasi. Setelah naik ke dunia abadi, jika akar spiritual mereka tidak berubah sepenuhnya, bakat mereka akan menjadi rata-rata. Tentu saja, dalam kebanyakan situasi, mereka yang punya bakat bagus akan tetap punya bakat bagus. Pada saat ini, harta karun ajaib pengujian berwarna putih ditempatkan di tengah aula. Ada sembilan pilar seukuran pergelangan tangan bayi. Pilar di tengah berwarna hitam sedangkan delapan pilar lainnya di samping berwarna putih bersih. Pilar hitam di tengah digunakan untuk menguji akar spiritual. Semakin lengkap akar spiritual, semakin putih pilar hitam tersebut. Jika transformasinya tidak lengkap, akan ada sedikit warna hitam keabu-abuan di dalam warna putih. Semakin banyak warna hitam keabu-abuan, semakin tidak lengkap transformasinya. Delapan pilar putih bersih di samping digunakan untuk menguji atribut akar spiritual. Setelah Yin Lin duduk di atasnya dan mulai berkultivasi, pilar hitam di tengah berubah menjadi putih. Tak lama kemudian, ada banyak warna hitam keabu-abuan di dalam pilar putih tersebut. Sisu menghela nafas dan tidak mengatakan sepatah katapun. Transformasi Yin Lin jelas belum selesai. Dengan bakat seperti itu, tidak mengherankan mengapa dia datang ke sekte fana surgawi. Delapan ratus sembilan puluh delapan. Yin Lin tahu bahwa akar spiritualnya tidak begitu bagus. Kalau tidak, dia tidak akan terjebak di tahap dewa baru lahir selama bertahun-tahun. Jadi, dia tidak terlalu kecewa setelah ujian bakat. Setelah Yin Lin turun, dibutong berjalan ke area pengujian dan duduk. Akar spiritualnya mirip dengan Yin Lin. Meskipun sedikit lebih baik dari Yin Lin, ada batasnya. Setelah pilar hitam di tengah harta ajaib itu berubah menjadi putih, ia juga bercampur dengan banyak warna hitam keabu-abuan. Sili menghela nafas. Dia tahu bahwa Wei Jie tidak akan mampu merekrut murid dengan bakat yang bagus. Namun, setelah melihat bahwa bakat Yin Lin dan dibutong tidak bisa lebih buruk lagi, dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Setelah dibutong turun, Sili berkata kepada Kukai yang ketakutan, datanglah dan ikuti ujiannya. Susia tahu karakter Kukai. Melihat Kukai tidak berani maju, dia meraih tangannya dan berkata, Adik Kukai, ketua sekte sudah seperti keluarga kami. Karena kamu di sini, kami sudah seperti keluarga. Pergilah dan ikuti tesnya. Kamu tidak perlu khawatir apakah bakatmu bagus atau buruk. Kukai menjawab dengan lembut. Dia berjalan menuju harta karun ajaib itu dan duduk di atasnya. Setelah itu, dia mengedarkan teknik kultifasinya. Pilar hitam di belakang harta karun ajaib itu meledak dengan cahaya putih yang menyelaukan. Seolah-olah lapisan kain hitam telah terkelupas dari bagian luarnya. Tiba-tiba berubah menjadi putih bersih. Tidak hanya itu, cahaya putih bersih ini samar-samar terpancar darinya. Delapan pilar di kedua sisi pilar putih bersih itu juga putih bersih. Sekarang, dibandingkan dengan pilar putih bersih yang mewakili bakat akar spiritual, pilar putih itu jelas tidak memiliki aura spiritual. Sili melangkah maju dengan gelisah. Dia tinggal selangkah lagi untuk meraih Kukai. Ini adalah akar spiritual yang tak ternoda. Seorang tetua bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan tangannya gemetar. Di domain dewa, ada banyak jenis akar spiritual yang berbeda. Bahkan ada lebih banyak jenis akar spiritual tingkat puncak. Namun, akar spiritual tanpa noda jelas merupakan puncak dari akar spiritual tingkat puncak. Setiap akar spiritual tingkat puncak akan memiliki beberapa tanda abu-abu samar ketika diuji oleh harta ajaib. Tentu saja, sejumlah kecil tanda abu-abu akan langsung diabaikan. Misalnya, pilar Kukai yang tidak memiliki tanda abu-abu dan sangat murni sehingga memancarkan cahaya redup, hanya ada satu jenis akar spiritual, akar spiritual tanpa noda. Tidak peduli bagaimana akar spiritual yang tak bernoda itu muncul, hal itu tidak akan berubah. Misalnya, jika seseorang memiliki akar spiritual tak bernoda di dunia kultifasi, akar spiritual tersebut akan tetap menjadi akar spiritual tak bernoda setelah naik ke dunia abadi. Ini adalah salah satu dari sedikit akar roh yang tidak akan berubah setelah transformasi. Penatua Weijie, terima kasih banyak, terima kasih banyak, Sili memegang Weijie yang memasang ekspresi kosong di wajahnya karena begitu emosional hingga dia mulai berbicara tidak jelas. Bahkan sekte teratas di dunia dewa belum tentu memiliki akar roh stainless. Sekte manapun yang memiliki murid dengan akar roh tak bernoda pasti akan menjadi murid nomor satu di sekte tersebut. Mereka lah yang akan menjadi fokus pembinaan sekte tersebut. Dengan kata lain, jika akar spiritual Kukai diketahui oleh sekte lain, dia pasti akan menjadi incaran semua sekte. Weijie masih bersiap mencari alasan bagi dirinya sendiri, dia tidak menyangka Weijie benar-benar akan merekrut akar spiritual yang tak ternoda. Dia kembali tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Untuk membawa Kukai kembali ke sekte, aku mencoba banyak cara. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Itu tidak benar, lihatlah atribut akar rohnya, tetua Suyi tiba-tiba berseru. Penatua Suyi tidak perlu mengatakan apapun. Mata semua orang tertuju pada delapan pilar putih bersih di kedua sisi harta Dharma yang diuji. Dari delapan pilar putih bersih, satu diantaranya berubah menjadi hitam, dan yang lainnya berubah menjadi biru. Apa yang sedang terjadi? Apa atribut dari yang hitam? Semua orang saling bertukar pandang karena mereka tidak mengerti mengapa ada yang hitam. Mereka tahu bahwa yang biru adalah akar spiritual petir. Jika atribut akar roh Kukai bukan hitam melainkan akar spiritual petir, sekte Surgawi Fana akan sangat gembira. Namun sekarang karena ada jenis hitam tambahan dalam atribut akar rohnya, semua orang mulai merasa tidak nyaman. Aku tahu kenapa. Pang Fengban tiba-tiba berdiri. Dia bukan hanya seorang tetua dari sekte Surgawi Fana, dia juga keturunan Pang Jie. Penatua Pang, apa yang terjadi? Sili bertanya dengan cemas. Dia paling khawatir tentang atribut akar roh Kukai. Jika sekte Surgawi Fana menghasilkan seseorang seperti Kukai, mereka mungkin bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Pang Fengban berkata dengan sungguh-sungguh, bertahun-tahun yang lalu, kakekku memberitahuku bahwa pada zaman kuno, hanya ada dua jenis akar spiritual. Ada delapan jenis akar spiritual, bagaimana mungkin hanya ada dua. Beberapa tetua berkata bersamaan. Meskipun mereka ragu, tidak ada yang meragukan kata-kata Pang Fengban. Ini karena Pang Fengban adalah cucu Pang Jie dari sekte Fana Surgawi. Pang Jie hanyalah murid luar. Jika bukan karena Pang Jie, sekte Surgawi Fana akan lenyap di sungai waktu. Pang Fengban berkata, tidak salah jika dikatakan ada delapan jenis. Karena memang hanya ada delapan jenis akar spiritual di alam dewa. Pada zaman kuno, hanya ada dua jenis akar spiritual, cahaya dan kegelapan. Akar spiritual cahaya terbagi menjadi delapan atribut, yaitu logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir, dan es. Di sisi lain, hanya ada satu atribut untuk akar spiritual kegelapan. Menurut klasifikasi ini, sebenarnya ada sembilan jenis akar spiritual. Yaitu akar spiritual logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir, es, dan kegelapan. Penatua Pang, maksudmu akar spiritual kukai adalah akar spiritual kegelapan dan petir. Sili bertanya dengan terkejut. Pang Fengban mengangguk, benar sekali. Pilar hitam itu memang akar spiritual kegelapan. Satu-satunya hal yang aneh menurutku adalah bahwa aku mendengar bahwa akar spiritual kegelapan tidak dapat hidup berdampingan dengan akar spiritual lainnya. Terlebih lagi, akar spiritual petir. Tapi kita belum pernah mendengar tentang akar spiritual kegelapan. Penatua Suyi sedikit mengernyit. Tingkat kultivasinya mungkin tidak tinggi, tetapi dia cukup berpengetahuan. Setelah tinggal di domen dewa selama bertahun-tahun, dia pasti tahu berapa banyak akar spiritual unsur yang ada di dunia ini. Pang Fengban menghela nafas, kakekku sudah memberitahuku bertahun-tahun yang lalu bahwa akar spiritual kegelapan ada di alam semesta yang luas. Itu berada di alam yang berbeda dari domen dewa kita. Yang berarti bahwa pesawat kami tidak memiliki akar spiritual kegelapan. Satu-satunya penjelasan mengenai akar spiritual kegelapan kukai adalah karena dia tidak berasal dari alam kita. Alien Kultifator. Semua orang saling bertukar pandang. Di alam dewa, ada satu eksistensi yang ditakuti dan ingin dibunuh semua orang. Itu adalah kultifator alien. Di alam dewa, para kultifator yang naik dari alam abadi, alam iblis, alam iblis, dan alam lainnya semuanya adalah kultifator dari alam yang sama. Sistem kultifasi mereka juga sama. Bagi para kultifator dari alam yang sama, bahkan jika ada perbedaan tingkatan dunia, mereka akan tetap berkultifasi dalam sistem kultifasi yang sama. Untuk waktu yang lama, alam tempat domen dewa berada dikenal sebagai tujuh alam dunia. Hanya saja, baik itu alam dewa atau alam yang lebih rendah dari alam dewa, semua orang berada di alam yang sama. Tidak ada perbandingan sehingga tidak ada yang peduli dengan nama alam mereka. Namun, para pembudidaya alien berbeda. Mereka tidak berasal dari salah satu dari tujuh alam dunia. Mereka berasal dari alam lain. Karena sistem kultifasi yang berbeda, seni sakral yang berbeda akan menyebabkan pemahaman setiap orang terhadap dao menjadi sangat berbeda. Alkisah ada seorang kultifator alien yang datang ke tujuh alam dunia dan muncul di domain dewa. Ketika dia mengetahui bahwa sistem kultifasi di tujuh alam dunia benar-benar berbeda dari apa yang dia pahami, dia pun punya ide untuk membangun sistem kultifasinya sendiri di tujuh alam dunia. Gagasan ini tentu saja tidak diterima oleh para kultifator di tujuh alam dunia. Akhirnya, terjadilah pertumpahan darah yang menggemparkan. Ini adalah pertempuran untuk dao. Dikabarkan bahwa banyak ahli dari domain dewa tewas dalam pertempuran itu. Ada pun raja dewa yang terbunuh, jumlahnya ratusan dan ribuan. Bahkan tidak ada seratus raja dewa di seluruh wilayah dewa. Apa artinya jika ratusan raja dewa mati? Untungnya, para ahli di tujuh alam dunia akhirnya menghabiskan energi kultifator alien ini dan membunuhnya. Meski begitu, setelah bertahun-tahun, tidak banyak raja dewa di domain dewa. Semenjak saat itu, para pembudidaya alien menjadi hal yang tabu di domain dewa. Kultifator alien ini tidak pernah muncul di Seven World Planets. Orang hanya bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi jika seorang kultifator alien seperti itu muncul di sekte Heavenly Mortal. Jika seorang kultifator alien seperti itu muncul di sekte Fana Surgawi, apakah sekte Fana Surgawi masih punya peluang untuk tetap eksis? Semua orang memikirkan satu hal, yaitu membunuh Kukai. Hanya dengan membunuh Kukai, fakta bahwa dia adalah seorang kultifator alien akan terungkap. Sili sangat tertekan. Tidak mudah bagi seorang jenius yang tak tertandingi untuk muncul di sekte Fana Surgawi. Namun, sekte Fana Surgawi tidak punya pilihan selain membunuhnya. Ini hanya semua orang merasa bahwa mereka harus membunuh Kukai, tetapi tidak ada yang mau mengatakannya dengan lantang. Tidak ada yang mau melakukannya. Tidak banyak orang di sekte Fana Surgawi dan energi spiritual dewa sangat jarang. Namun, semua orang menjalani kehidupan yang damai. Ini karena semua orang di sekte Fana Surgawi merasa bahwa selama mereka memasuki sekte, mereka akan menjadi satu keluarga besar. Saat semua orang tengah merenungkan bagaimana cara menghadapi Kukai, suara gemuruh terdengar dari luar sekte. Ketika Sili mendengar suara gemuruh itu, dia menjadi marah. Sekte Surgawiku telah merosot dan kami tidak akan keluar untuk berjuang demi apapun. Akan tetapi, jika ada yang berani memperlakukan sekte Fana Surgawi milikku sebagai eksistensi yang bisa diinjak-injak, bahkan jika sekte Fana Surgawi milikku harus musnah, kami pasti akan melawan sampai akhir. Menyelesaikan kalimatnya, sosok Sili melintas saat ia menyerbu keluar aulah sekte. Para tetua lainnya juga bergegas keluar. Semua orang tahu mengapa kepala sekte Sili begitu marah. Itu karena seseorang benar-benar berani mengalami kesengsaraan di sekte Surgawi Fana. Ini bahkan lebih tidak bisa ditoleransi daripada dituding dan diludahi. Yin Lin melirik Kukai yang masih berkultifasi. Dia menghela nafas namun tidak mengatakan sepatah katapun. Dia pernah mendengar beberapa cerita tentang Kultifator Alien. Dia sangat ingin membantu Kukai, tetapi dia tidak mampu. Perasaan berada di level 1 Naschengat membuat Mouji merasa sangat nyaman. Dia ingin mencari petarung Naschengat untuk bertarung dengannya sehingga dia bisa melihat seberapa kuat dia. Tidak hanya itu, ia juga ingin menguji berbagai seni sakralnya. Seni sakral yang sama pasti akan menjadi lebih kuat setelah hukumnya diperkuat. Pada saat itu, Guntur terdengar dari luar. Guntur dan hukum langit dan bumi berfluktuasi. Jelas, seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Terlebih lagi, orang ini sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya sekilas. Ini karena dia bahkan tidak bisa menyentuh permukaan hukum yang berfluktuasi itu. Setelah memasuki tahap dewa baru lahir, kecepatan kultifasi Mouji telah melambat. Sekarang setelah seseorang mengalami kesengsaraan di Sekte Fana Surgawi, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk berkultifasi. Setelah merapikan dirinya, dia menyimpan bendera-bendera barisan pertahanan dan membuka barisan itu. Sebelum Mouji sempat keluar dari pelataran rumahnya, sesosok tubuh kurus dan lemah bergegas masuk. Adik perempuan Kukai, Mouji menatap gadis muda ini dengan curiga. Kukai tampak seperti kekurangan gisi. Rambutnya tidak hanya tipis, tetapi juga sangat kuning. Di Sekte Surgawi Fana, Mouji hanya bisa bertingkah besar di depan Kukai. Sebelumnya, WGM rekrut enam murid. Empat orang pertama adalah kakak dan adik senior Mouji. Hanya Kukai yang termuda dan terakhir direkrut. Dia bisa dianggap sebagai adik perempuan Mouji. Kakak senior Wujie, selamatkan aku. Kukai berlutut di tanah setelah menyelesaikan kalimatnya. Mouji menatap Kukai dengan ragu. Ini adalah Sekte. Jika nyawa Kukai dalam bahaya, dia juga akan berada dalam bahaya. Bagaimana dia akan menyelamatkan Kukai? Terlebih lagi, selain kurangnya energi spiritual dewa, Sekte Surgawi Fana sangat penyanyang. Tidak ada yang akan menindas Kukai, kan? Mundur selangkah, bahkan jika seseorang menindas Kukai, Kukai tidak akan membutuhkan bantuannya. Dari awal hingga sekarang, dia bahkan tidak berbicara sepatah kata pun kepada Kukai. Mereka berdua bahkan tidak dekat. Berdirilah dan katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Mouji mengangkat kepalanya dan melihat keluar. Guntur masih bergemuruh dan seseorang benar-benar sedang mengalami kesengsaraan. Kukai tidak berdiri. Wajahnya dipenuhi air mata saat dia berkata, Kepala Sekte ingin membunuhku. Mouji tercengang. Apapun alasannya, dia tidak akan bisa menyelamatkan Kukai. Di matanya, Ketua Sekte Heavenly Mortal Sek, Si Su, adalah orang yang murah hati. Itu kakekku? Kakekku tidak meninggal. Pang Fengban berkata dengan suara gemetar saat dia bergegas keluar dari Sekte dan melihat kultifator itu menjalani kesengsaraan di rawa kering di luar Sekte. Itu Tuan, Si Su sama bersemangatnya. Semua orang di Sekte Surgawi Fana tidak dapat menahan diri untuk tidak memerahkan mata mereka. Semua tetua Sekte mengenali Pang Jie. Pang Jie adalah kakek Pang Fengban dan juga orang yang menyelamatkan Sekte Fana Surgawi saat berada di ambang kehancuran. Meskipun Pang Jie tidak mengembalikan kejayaan Sekte Fana Surgawi, ia tetap mampu mencegah kepunahan Sekte Fana Surgawi. Ini sudah merupakan kontribusinya yang terbesar. Alasan mengapa Pang Jie tidak mampu membawa Sekte Surgawi Fana ke tingkat yang lebih tinggi bukanlah karena ia tidak cukup mampu tetapi karena ia tidak cukup kuat. Saat itu, Pang Jie hanya berada di Dewa Surgawi Level 9. Seorang Dewa Surgawi Level 9 saja mampu meninggalkan fondasi bagi Sekte Fana Surgawi. Ia mengandalkan sepenuhnya pada kecerdasan, keberanian dan keberuntungannya untuk melindungi fondasi Sekte Surgawi Fana. Sekarang setelah urat-urat spiritual Dewa Sekte Fana Surgawi telah diekstraksi, Sekte Fana Surgawi tidak ada bedanya dengan lumpuh. Namun, Pang Jie tidak menyerah karena hal ini. Ia membawa kembali beberapa murid yang dianggap berada di pinggiran Sekte Fana Surgawi. Saat ia berkultivasi, ia mencoba yang terbaik untuk membangun kembali Sekte Fana Surgawi. Sekte Surgawi Fana tidak dibangun kembali, dan juga tidak menghilang sepenuhnya. Namun, Pang Jie memperoleh kesempatan untuk melangkah ke tahap Raja Dewa dari tahap Dewa Surgawi. Ini bukan akhir baginya. Setelah bertahan di tahap Dewa Raja selama 100 ribu tahun, Ia benar-benar melangkah ke tahap Dewa Dunia. 100 ribu tahun untuk melangkah ke panggung Dewa Dunia dari panggung Raja Dewa. Tidak perlu berbicara tentang Pang Jie yang hanya seorang murid luar, bahkan murid inti akan memiliki kecepatan yang sangat cepat. Sayangnya, meskipun Pang Jie melangkah ke panggung Dewa Dunia, itu tidak cukup di domain Dewa. Satu-satunya hal yang baik adalah sebagai Dewa Dunia, Pang Jie akhirnya memiliki kepercayaan diri. Setelah itu, tidak peduli sekeras apapun Pang Jie bekerja, dia hanya bisa melayang-layang di sekitar panggung Dewa Dunia. Mungkin dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melangkah ke tahap Raja Dewa, dia menyerahkan sekte itu kepada muridnya, Sisu. Setelah itu, dia tidak pernah muncul lagi. Semua orang di sekte Fana Surgawi, termasuk Sisu dan Pang Fengban, mengira Pang Jie telah jatuh. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur Pang Jie tidak jatuh, dia bahkan kembali ke sekte dan memulai kesengsaraannya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Saat itu, leluhur Pang Jie sudah berada di tahap Dewa Dunia. Jika dia berhasil dalam kesengsaraannya, dia akan menjadi Raja Dewa. Berapa banyak sekte di domain Dewa yang memiliki Raja Dewa? Di domain Dewa, ada terlalu banyak sekte dengan Dewa Dunia. Sekte yang mempunyai Raja Dewa hanyalah sekte yang sudah dikenal luas. Tahap Raja Dewa dan tahap Dewa Dunia merupakan titik balik. Dewa Dunia yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya tetapi masih belum dapat melangkah ke tahap Raja Dewa. Raja Dewa, Raja Dewa, Sisu bergumam pada dirinya sendiri. Sekte Surgawi Fana kita akhirnya memiliki Raja Dewa. Dengan Raja Dewa, kita akan menjadi sekte kelas atas. Mustahil bagi kita untuk tidak menjadi sekte kelas atas. Semua tetua sangat gembira. Bahkan Yin Lin dan Dibutong yang baru saja bergabung dengan sekte tidak dapat menahan rasa gembira. Kalau saja mereka tahu bahwa sekte Fana Surgawi memiliki Raja Dewa, tidak peduli seberapa sedikit energi spiritual Dewa, masih banyak orang yang bersedia bergabung. Tidak ada alasan lain selain dua kata, Raja Dewa. Guntur terus bergemuruh dan kilatan petir terus menerus jatuh. Pang Jie terus mengeluarkan harta karun sihirnya untuk bertahan melawan kilatan petir. Energi di tubuhnya juga berfluktuasi tidak stabil. Sepertinya dia akan menembus belenggu baru kapan saja. Bencana petir yang dahsyat ini akhirnya menarik perhatian banyak pembudidaya. Hanya dalam waktu setengah hari, pinggiran rawa kering sekte Surgawi Fana dipenuhi oleh penonton. Banyak kultifator bahkan duduk dengan gembira saat mereka mulai merasakan perubahan hukum langit dan bumi saat Pang Jie maju ke tahap Raja Dewa. Sisu dan rekannya sangat cemas saat melihat begitu banyak ahli datang. Akan tetapi, mereka terlalu lemah sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk meminta orang-orang ini pergi. Sekalipun mereka tahu bahwa mereka harus menjadi seperti penonton di luar dan duduk untuk merasakan perubahan hukum langit dan bumi ketika leluhur Pang Jie mengalami kesengsaraan Raja Dewa, mereka tidak berminat untuk melakukannya. Mau Uji mendengarkan cerita Kukai tentang apa yang terjadi, termasuk apa yang dikatakan Pang Fengban sebelumnya. Dia juga sangat terkejut karena dia tidak tahu bahwa ada yang namanya kultifator alien. Ada juga akar spiritual gelap yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Adik perempuan Kukai, mengapa kau tiba-tiba berpikir untuk meminta bantuanku? Setelah beberapa saat, Mau Uji menghela nafas dan bertanya. Kukai tercengang mendengar pertanyaan Mau Uji. Mengapa dia berpikir untuk meminta bantuan Mau Uji? Dia bahkan tidak mengenal Mau Uji dan Mau Uji adalah satu-satunya murid dalam di kelompok murid ini. Beberapa di antara mereka setidaknya harus menjadi murid warisan. Akan tetapi, jika dia tidak mencari Mau Uji, siapa lagi yang bisa dia cari? Hanya ada enam murid yang masuk sekte bersamanya. Dua di antaranya tidak kembali dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Jika Yin Lin dan Dibutong ingin membantunya, mereka pasti akan meminta bantuannya. Sekarang, selain Mau Uji, benar-benar tidak ada orang lain yang bisa dicarinya. Mau Uji tahu apa yang sedang dipikirkan Kukai. Dia menarik Kukai yang sedang berlutut karena hatinya merasa sangat tidak berdaya. Maafkan aku, kakak senior Uji. Kukai membungkuk dengan lesu sebelum berbalik perlahan. Hanya karena dia tidak berbicara bukan berarti dia bodoh. Dia tahu segalanya tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Ia sedikit menyesal karena tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Sebelumnya, ayahnya telah berpesan agar ia tidak berpikir untuk bergabung dengan sekte lain atau menguji akar spiritualnya. Dia telah mencapai titik jenuh dalam kultifasinya dan tidak mampu melangkah ke tahap dewa baru lahir. Dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Pada saat inilah dia mendengar berita tentang berbagai sekte yang merekrut murid. Meskipun dia ragu-ragu cukup lama, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk bergabung dengan sekte Fana Surgawi ketika Weijie menariknya kembali. Teknik apa yang sedang kau kembangkan? Mau Uji tiba-tiba bertanya. Aku sedang mempelajari teknik hukum kegelapan. Aku menyesal tidak mendengarkan kata-kata ayahku. Kukai menjawab dengan nada memelas. Mau Uji adalah grandmaster teknik kultifasi dan leluhur mortal dao. Kemampuan pemahamannya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Kukai. Setelah mendengar kata-kata Kukai, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Adik perempuan Kukai, dapatkah kau menunjukkan teknikmu? Kukai berhenti saat menatap mata Mau Uji. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata. Tentu. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan bola kristal dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Mau Uji. Saat kehendak spiritual Mau Uji memasuki bola kristal, kegelapan yang luas dan tak terbatas menyerbu ke arahnya. Di bawah kegelapan ini, segalanya menghilang. Tampaknya bahkan harta ajaib terkuat di dunia akan meleleh karena kegelapan ini. Aura dao yang menggetarkan jiwa mulai berputar di sekitar lautan kesadaran Mau Uji. Mau Uji menarik napas dalam-dalam saat ia mulai mengedarkan teknik abadi mortal miliknya. Segera, saluran wahyu dao miliknya terhubung ke bola kristal ini. Dunia hukum yang sama sekali berbeda dari yang pernah dipahaminya sebelumnya muncul di hadapan Mau Uji. Hukum dao yang luas dan tak terbatas membuat Mau Uji tanpa sadar menghirup udara dingin dalam-dalam. Setelah itu, garis-garis mantra dan aura dao dari grand dao muncul di lautan kesadarannya. Mau Uji tidak lagi berenang di bola kristal hukum gelap ini. Meskipun tingkat kultifasinya rendah, dia adalah leluhur sejati. Dia telah menciptakan dao fana. Penggunaan hukum langit dan bumi serta beberapa hukum dao jauh melampaui kultifator biasa. Setelah memberikan bola kristal itu kepada Kukai, Mau Uji berkata, Adik perempuan Kukai, ku dengar kau berkata bahwa tidak ada akar spiritual tipe gelap di alam dewa. Kurangnya akar spiritual tipe gelap bisa jadi disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada hukum langit dan bumi tipe gelap di domain dewa. Karena tidak ada hukum langit dan bumi, tidak peduli bagaimana kamu berkultifasi, kamu tidak akan mampu menembus tahap dewa baru. Dengan kata lain, sekte manapun yang kau ikuti, kau tidak akan mampu menembus ke tahap dewa baru lahir, tidak peduli seberapa berbakatnya dirimu. Mau Uji tidak berbicara asal-asalan. Setelah bersentuhan dengan bola kristal yang diberikan Kukai kepadanya, dia benar-benar merasa bahwa tidak ada hukum kegelapan di dalam hukum langit dan bumi ini. Meskipun ada kegelapan, itu benar-benar berbeda dari hukum langit dan bumi yang gelap. Ah, Kukai sedikit linglung karena dia bahkan lupa mengambil bola kristal dari Mau Uji. Tanpa hukum kegelapan, itu berarti dia tidak akan pernah mampu menerobos ke tahap dewa baru di dunia ini. 900. Mau Uji tiba-tiba berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki akar spiritual petir? Mengapa kamu tidak mengembangkan teknik tipe petir? Kukai menggelengkan kepalanya dengan putus asa, Bukannya aku tidak ingin berkultivasi, tetapi ayahku hanya meninggalkan bola kristal teknik ini kepada aku. Ayahku berkata bahwa teknik tipe petir terlalu berharga dan semakin tinggi nilainya, semakin berharga pula teknik itu. Bahkan beberapa sekte besar tidak memiliki teknik seperti itu, jadi aku bahkan tidak memiliki hak untuk bersentuhan dengannya. Setelah mengatakan ini, Kukai mendorong bola kristal itu kembali ke Mau Uji, Kakak senior Uji, aku adalah orang yang akan segera meninggal. Bola kristal ini adalah satu-satunya yang ditinggalkan ayahku untukku, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Mau Uji tanpa sadar menerima bola kristal itu karena dia sangat jelas betapa menakjubkannya bola kristal ini. Jika dia dapat mengendalikan hukum kegelapan dan mengembangkan seni sakralnya sendiri, dia pasti akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Baru saja dia mendengar dari Pang Fengban bahwa banyak raja dewa bersekongkol melawan kultifator alien itu namun akhirnya menderita banyak korban. Mengapa demikian? Itu karena hukum kegelapan dari kultifator alien ini terlalu kuat. Tidak masalah jika dia tidak memiliki akar spiritual gelap karena dia bahkan tidak memiliki akar spiritual logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir atau es. Tidak bisakah dia mengolah daufana juga? Ayahku berkata bahwa seni sakral hukum kegelapan adalah yang terkuat dan begitu seseorang menjadi raja dewa, dia akan menjadi eksistensi terkuat di domain dewa. Kukai tampaknya telah menyerah pada pemikiran untuk bertahan hidup saat nada suaranya berubah tenang. Mouji berkata perlahan, Kukai, bola kristal teknik kegelapan ini sangat berguna bagiku, jadi meninggalkannya bersamaku untuk sementara akan sangat membantuku. Bagaimana dengan ini? Meskipun aku tidak memiliki teknik petir, aku ahli dalam seni sakral petir. Jika kau tidak keberatan, aku dapat membantumu menyimpulkan teknik petir yang menjadi milikmu. Mouji tidak meninggalkan bola kristal ini begitu saja karena itu akan sangat membantunya. Yang lebih penting, Mouji tahu bahwa akan menjadi bencana jika dia meninggalkan bola kristal ini pada Kukai. Jika seorang ahli menggunakan keinginan spiritualnya untuk memindai cincin penyimpanan Kukai di masa mendatang, Kukai tidak akan memiliki privasi. Mouji berbeda karena dia bisa menempatkan bola kristal ini di dunia kekalnya. Kecuali dia terbunuh dan lautan kesadarannya dihancurkan, tak seorang pun akan tahu bahwa dia memiliki dunia abadi. Kakak senior Wujie, kau bisa menyimpulkan teknik. Kukai menatap Mouji dengan heran. Hanya karena dia tertutup bukan berarti dia tidak tahu apa-apa. Dia sangat menyadari orang macam apa yang mampu menyimpulkan metode kultivasi. Bahkan ayahnya, atau bahkan kakek buyutnya, yang menurut ayahnya telah melangkah ke alam dewa, tidak mampu menyimpulkan metode kultivasi. Jika kau percaya padaku, aku memang bisa menyimpulkannya. Hanya saja aku tidak tahu tingkatan tekniknya, kata Mouji jujur. Dia mampu menyimpulkan teknik fana abadi, memiliki saluran wahyu dao, dan memperoleh wawasan tentang hukum petir. Selama dia mengetahui saluran roh Kukai, dia pasti bisa memperoleh teknik afinitas petir. Satu-satunya hal yang tidak dia ketahui adalah tingkatan tekniknya. Kaka Uji, bisakah teknikmu membantuku melangkah ke tahap dewa baru lahir? Kukai bertanya dengan ragu. Tanpa disadari, caranya menyapa Mouji telah berubah. Mouji melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati, jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu melangkah ke tahap dewa baru lahir. Mouji sudah berada di tahap dewa baru lahir. Dia mungkin tidak tahu apakah tekniknya akan mampu membantunya melangkah ke tahap dewa surgawi, tetapi dia yakin bahwa dia akan mampu melangkah ke tahap dewa baru lahir. Kalau begitu, semoga kakak Uji membantuku menyimpulkan. Kukai hanya berhasil menyelesaikan kalimatnya di tengah jalan karena ia memikirkan nasibnya sendiri. Setelah itu, ia menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan bicaranya. Mouji berkata, Kukai, bahaya yang kualami saat itu jauh lebih berbahaya daripada milikmu. Bukankah aku masih selamat? Lagipula, jika ketua sekte ingin membunuhmu, apakah kau masih hidup sekarang? Alasan mengapa dia tidak membunuhmu saat itu juga adalah karena dia ragu-ragu. Selama dia ragu-ragu, kamu masih punya kesempatan. Percayalah pada kata-kataku, jika kamu tidak menerima takdirmu, kamu masih punya kesempatan untuk hidup. Jika kamu menerima takdirmu, kamu tidak akan punya kesempatan sama sekali. Jalan di depan adalah jalan buntu. Sebelum Anda melangkah ke sana, jalan itu mungkin berubah. Kukai mengangkat kepalanya dan menatap Mouji. Dia berkata dengan serius, Kakak Uji, aku akan mendengarkanmu. Ledakan. K, 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 petir itu semakin padat dan tebal. Rawa kering di luar sekte surgawi Fana kini dipenuhi hukum. Kilatan petir tampaknya telah menutupi seluruh rawa. Semua tetua sekte surgawi Fana gemetar ketakutan. Ada cukup banyak dewa duniawi yang gagal dalam kesengsaraan mereka. Apa? Satu lagi sambaran petir tebal menyambar. Semua orang di sekte surgawi Fana merasakan jantung mereka menegang. Setelah itu, aura yang kuat dan agung melonjak ke langit. Aura ini langsung menutupi radius ribuan mil. Kilatan petir menghilang. Awan spiritualitas turun. Tubuh Pangje terungkap dari kilatan petir yang menghilang. Aura itu semakin kuat dan kuat. Bahkan terasa seolah-olah akan menembus cakrawala. Semua orang, termasuk Grandmaster Heavenly Mortal dan Sisu, berlutut di tanah. Hampir semua mata menjadi merah. Seorang Raja Dewa telah muncul di sekte surgawi Fana. Ini berarti bahwa sekte surgawi Fana tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. Selamat kepada kepala sekte Pangkarena telah mengesahkan Raja Dewa Daumu dan berdiri tegak di Domein Dewa, suara ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Saat awan spiritual di atas kepala Pangje menghilang, aura agung Pangje perlahan-lahan menghilang. Aura Raja Dewanya tidak lagi sejelas sebelumnya. Semua orang tahu bahwa Domein Dewa sekarang memiliki Raja Dewa lainnya. Pangje tidak melanjutkan kultifasinya. Ia mengepalkan tinjunya ke arah para kultifator yang mengamati di luar. Sekte surgawi Fanaku akan menyelenggarakan upacara pembukaan kembali sekte dan upacara Raja Dewa 30 hari kemudian. Saya menyambut semua teman untuk datang ke sekte Fana Surgawi saya 30 hari kemudian. Meskipun tidak ada Raja Dewa di antara para pembudidaya yang mengamati, semua orang tahu bahwa Pangje akan mengatur ulang sekte tersebut. 30 hari kemudian, akan ada sekte tingkat puncak lain di Domein Dewa. Semua orang mulai memberi selamat kepada Pangje. Pada saat yang sama, mereka menyatakan bahwa mereka pasti akan menghadiri upacara tersebut 30 hari kemudian. Beberapa ahli yang pernah menyentuh barang-barang milik sekte surgawi Fana merasakan hati mereka menjadi dingin. Sekte Fana Surgawi tidak memiliki Raja Dewa. Sebagai Dewa Dunia, tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika mereka menghancurkan sekte Fana Surgawi. Sekarang setelah seorang Raja Dewa muncul di sekte surgawi Fana, tamatlah riwayat mereka jika mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di masa lalu. Murid Sisu memberi salam kepada guru. Pangje berjalan keluar dari rawa yang dipenuhi petir. Sisu bergegas maju dan membungkuk. Setelah itu, para tetua dan puluhan murid lainnya mengikuti dan membungkuk hormat. Mata Pangje menyapu kerumunan. Dia mendesah dan berkata, Dulu, sekte surgawiku adalah sekte kelas atas. Sekarang, sekte itu telah jatuh ke kondisi seperti ini. Leluhur, sekarang setelah kau menjadi Raja Dewa, sekte Fana Surgawi kita pasti akan mampu menciptakan lebih banyak kejayaan. Beberapa tetua bergegas berkata, Ia, kakek, sekarang setelah Anda menjadi Raja Dewa, sekte surgawi Fana kita akan kembali ke kejayaannya yang dulu. Hingga saat ini, Pang Fengban masih belum mampu mengendalikan emosinya. Pangje mengangguk. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat dua gunung yang mengjulang tinggi. Ia berkata perlahan, Kalian semua benar, segala sesuatu yang diambil dari sekte surgawi Fana saat itu, aku ingin kalian mengembalikannya dua kali lipat. Tiga puluh hari lagi, sekte surgawi Fana akan mengadakan perjamuan dan membuka kembali aula sekte. Sisu, selesaikan masalah ini. Aku akan pergi dan menstabilkan kultifasiku sebelum berangkat untuk menyelesaikan beberapa masalah. Ia, Sisu buru-buru menjawab. Dia sedikit ragu karena tidak tahu apakah dia harus memberitahu mereka tentang kukai. Pangje telah lama menyadari keraguan Sisu. Ia berkata pelan, Sisu, kau muridku. Aku sudah pernah mengatakan kepadamu sebelumnya bahwa sekte surgawi Fana itu terbuka dan jujur. Tidak ada hal-hal yang tidak dapat diungkapkan di sekte ini. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Baik, ketua sekte, silakan ikuti saya ke aula sekte. Sisu membungkuk. Setengah jam kemudian, di aula sekte, Pangje duduk di kursi kehormatan. Sisu dan beberapa tetua lainnya duduk di kedua sisinya. Meskipun akar spiritual gelap kukai telah mengganggu semua orang, semua orang kini sangat gembira karena seorang raja dewa telah muncul di sekte Fana Surgawi. Berbicara, Pangje menganggup ke arah Sisu. Meskipun dia tidak menunjukkan wajahnya selama bertahun-tahun, dia tidak pernah meninggalkan sekte Surgawi Fana. Dia sangat menyadari tindakan Sisu. Menurutnya, dia sangat puas dengan tindakan Sisu. Sekte Surgawi Fana tidak memiliki raja dewa atau bahkan dewa dunia. Metode Sisu yang tidak mengembangkan sekte dan tidak membiarkan sekte tersebut memiliki energi spiritual dewa sangatlah masuk akal. Ya, Sisu membungkuk sekali lagi sebelum menceritakan segalanya tentang kukai kepada Pangje. Ketika Pangje pertama kali mendengar bahwa kukai memiliki akar spiritual yang murni, dia sangat gembira. Menjelang akhir, ekspresinya berubah serius. Setelah Sisu selesai berbicara, Pangje terdiam beberapa saat sebelum berkata perlahan. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di alam dewa setelah kultifator alien itu terbunuh? Sebelum ada yang sempat bertanya, Sisu berkata. Setelah kultifator alien itu terbunuh, semua orang tidak lagi memikirkan pertarungan memperebutkan Grendau. Sebaliknya, mereka memikirkan sebuah teknik. Teknik itu adalah teknik kultifasi hukum kegelapan yang ditinggalkan oleh kultifator alien itu. Semua orang saling bertukar pandang. Sebenarnya, mereka mengerti apa yang dimaksud leluhur Pangje. Kultifator alien itu sendiri mampu membunuh ratusan raja dewa. Orang hanya bisa membayangkan betapa hebatnya teknik kultifasinya. Semua orang tentu akan memperjuangkan teknik semacam itu. Pangje menghela nafas. Aku tidak yakin apakah kultifator alien itu melakukannya dengan sengaja atau tidak, tetapi dia meninggalkan teknik kultifasi hukum kegelapan. Meskipun kultifator alien itu terbunuh, para ahli di domain dewa masih memperebutkan teknik ini. Awalnya, ketika mereka menyerang kultifator alien itu, ruang di domain dewa sudah tidak stabil. Setelah pembudidaya alien terbunuh, semua orang mulai bertarung lagi. Akhirnya, retakan muncul di domain dewa. Tidak banyak raja dewa yang muncul pada awalnya. Sekelompok lainnya musnah. Pada saat itu, semua orang menjadi gila dan segala macam harta benda diambil keluar. Misalnya, kitab Luo dan kuali langit dan bumi telah dikeluarkan. Huh. Seolah-olah dia sedang meratapi pertempuran yang mengerikan itu, Pangje mendesah lagi. Di mana ku ke itu? Si Su menjawab. Dia pergi ke kediaman murid lain, Mo Wu Ji. Dia mungkin tahu bahwa aku akan membunuhnya, jadi dia dengan cemas meminta bantuan. Si Su menggelengkan kepalanya. Mo Wu Ji adalah seorang kultifator nakal yang direkrut oleh Wei Jie yang bahkan tidak sebanding dengan Yin Lin. Jika itu adalah sekte surgawi fana sebelumnya, Mo Wu Ji bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi murid pelayan. Ku Ke pergi memohon pada Mo Wu Ji. Dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Pergi dan panggil dia, kata Pangje. Tunggu Tunggu